S1 di Universitas Erlangga, Surabaya di Dr. Radigi Kemudian Master of Public Health-nya di Universitas Maastricht, Netherlands di Belanda pada tahun 2004 Banyak latihan yang beliau ikuti terkait dengan TB Ada sekitar 10, saya bacakan saja yang lebih kepada TB-nya Yaitu Short-Time Award, Superclosis yaitu Prevention and Eradication di Australia tahun 2018 Kemudian Selatihan Wasur TB di Makassar tahun 2005 Kemudian Sertos in STD HIV, AIDS Information, Education and Communication di Sydney, Melbourne, Australia tahun 2000 Kemudian ada lagi Kongres Internasional HIV-AIDS Asia Pasifik ke-9 di Pasar Bali tahun 2009 Kemudian Link Study Tour, Air Natural Resource Management di Filipina tahun 2010 Kemudian Sertos Solid Waste Management di DAS Belanda tahun 2012 Pelatihan Teknis Pengelolaan Sampah Padat di Surabaya tahun 2012 Kemudian Pelatihan TOT Konseling Kesehatan di ND tahun 2003 Kemudian Pengelolaan Sertos in STD HIV-AIDS Asia Pasifik Leader Malaria Alliance Sebagai Profesional Koordinator NTT untuk program malaria di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste Tahun 2022 sampai sekarang Kemudian Belah juga sebagai konsultan jangka pendek Trotarian Agens Malaria Australia untuk spotting study Dan analis kesenjangan program eliminasi malaria wilayah flores, lembata, dan kepulauan sekitarnya Tahun 2021 sampai 2022 Kemudian Alhamdulillah Belah sudah pernah tugas sebagai ASN di tahun 2021 kemarin Dan tugas akhir beliau sebelum pernah tugas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Naga Keo Yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 Dan masih banyak lagi pengalaman kerja beliau Dan beliau juga tidak asing lagi bagi kita semua Karena beliau sudah memberikan ilmu yang cukup banyak Pada kita semua setiap kali diskusi kita, diskusi dasar Dan pada malam hari ini beliau sebagai narasumber Mudah-mudahan dengan pengalaman beliau yang cukup banyak Akan memberikan banyak ilmu kepada kita Dan untuk mempersingkat waktu Jangan hormat kami berikan kesempatan kepada beliau Dr. Gigi Elia Dewi MPH untuk melapatkan materinya Terima kasih, silakan Ibu Dr. Dewi Baik, terima kasih moderator Pak Ahmad Kasim Selamat malam semua Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semuanya Salam Tertama-tama yang terformat Bapak Ibu dari diwan pengurus LPA PKP Dari grup diskusi surveying Yang diketuai Pak Marwan Sidiq Bapak Ibu, para surveyor yang sudah senior Dan peserta diskusi malam ini yang saya kasihi Syukur, puji Tuhan Alhamdulillah kita bisa hari ini bersama-sama lagi berdiskusi Untuk berbagi ilmu Untuk berbincang-bincang Sedikit meningkatkan ketampilan dan pengetahuan kita Sebagai seorang Charles Surveyor Baik, malam ini Mak terinya seperti yang tadi sampaikan oleh moderator Sudah disampaikan Saya langsung izin untuk share screen Sudah terlihat scriptnya Tayangannya Sudah bu, tinggal slide show aja Sudah ya? Sudah, mantap Baik Pertama-tama Terima kasih atas kesempatan hari ini membagikan ilmu Sebenarnya mungkin sama dengan teman-teman semua Tidak begitu pede Karena saya yakin di dalam forum ini Banyak sekali Bapak Ibu yang benar-benar sudah menjadi senior dalam akreditasi Sementara saya sendiri masih calon surveyor Jadi, saya memberanikan diri untuk berbagi ilmu Karena menurut saya Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bersekolah Mendapatkan pelatihan juga sampai hari ini Tidak boleh disiasiakan Tidak boleh disiasiakan Minimal sebagai tanda syukur Kita wajib untuk membagikan ilmu yang kita melupi Karena nanti begitu kita sudah masuk di liang lahat Saya kira isi kepala kita sudah tidak ada gunanya lagi Saya sedikit memberi informasi terkait fotonya Jadi, ini adalah foto saat saya mengikuti Australia Award Untuk program Bibi di tahun 2018 Selama dua minggu di Melbourne, di Burnett Institute Dan, itulah yang memberikan diri untuk sedikit berbagi Tapi, saya ingin masukkan juga Dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari para senior Terutama yang sudah berkesimpun di dalam program kuberkulosi Bisa memperkaya diskusi kita lama ini Kemudian untuk judul Kenapa saya menggunakan kata pengetahuan Karena, kalau saya tidak salah Untuk program prioritas nasional Masih baru ya Kalau saya tidak salah Di standar akreditasi sebelumnya Itu belum ada program prioritas nasional Nah, saya masukkan slide ini Jujur, setelah saya mendaftar di LPAPKP Saya juga secara otohidat Berusaha untuk menambah ilmu saya terkait dengan akreditasi Karena, lama menjadi kepala dinas Saya hanya tahu sedikit dari hal-hal yang banyak Sementara untuk akreditasi ini Biasanya dipegang oleh teman-teman di pendamping Sehingga saya mencoba untuk mengikuti workshop secara otodidak Melalui channel Youtube-nya Kementerian Kesehatan Dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5 Dan memahami, berusaha menyimak sendiri Berdasarkan dengan pengalaman kerja dan ilmu yang saya punya Jadi, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi Dan, mohon maaf kalau ada masih kekurangan-kekurangan Jadi, mungkin sebelum sampai kepada Instrumen atau standar instrumen akreditasi Untuk program prioritas nasional Khususnya penanggulangan TB Kita ingin menyamakan persepsi Kenapa ada revisi yang mengakomodir Program prioritas nasional ini di standar akreditasi Kita tahu ada RPGMN Yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional Di 2020-2024 Itu ada 5 strategi Dan ternyata kalau kita lihat di akreditasi revisi Standar akreditasi revisi Ada 4 strategi yang dimasukkan Yaitu Kesehatan Ibu Anak, KB Kemudian Gisi Kemudian Penyakit Dan GEMAS Dan di situ diharapkan bahwa Di dalam penambahan Strategi ini di dalam akreditasi Standar akreditasi diharapkan Khusus Kesehatan bisa meningkatkan mutu Untuk pencapaian sasaran dan target Indikator dari strategi yang sudah dijabarkan Di dalam RPGMN tersebut Khusus untuk penanggulangan TB Terdapat di dalam strategi peningkatan Pengendalian penyakit Dimana di situ salah satu indikator yang Harus dicapai yaitu Insidensi TB menjadi Per 100 ribu penduduk harus Menurun Dan untuk bisa mencapai itu Kita perlu adanya Upaya peningkatan mutu Oleh sebab itu kalau saya tidak salah juga Selain dimasukkan di dalam Standar akreditasi Khusus Kesehatan Kevisi Baik itu di bab 4 Tentang penanggulangan tuberculosis Ternyata juga ada di bab 5 Kalau tidak salah standar 5.1 Terkait dengan pengukuran indikator mutu Dimana program penanggulangan TB ini Menjadi salah satu indikator Nasional mutu yang harus diukur Dan kalau kita Lihat lagi regulasi yang Lebih lama yaitu tahun 2018 Kita lihat ada Peraturan pemerintah nomor 2 Terkait tentang standar pelayanan minimal Dan di dalam salah satu standar pelayanan minimal Bidang kesehatan itu adalah Penanggulangan TB Jadi benar-benar bahwa Pemerintah ingin Penanggulangan TB ini menjadi Perhatian dan prioritas Untuk mencapai Akses dan kualitas pelayanan Yang lebih bermutu lagi Kenapa TB begitu penting? Pertama masih menjadi masalah dunia Kemudian yang kedua Indonesia merupakan salah satu negara Dengan beban TB yang tertinggi di dunia Dimana setiap jam Itu bisa setara dengan 11 kematian karena TB Ini kita ambil dari Report BHO Global TB Report tahun 2020 Dan dari seluruh Kasus yang ada tersebut Baru 67% yang ditemukan dan diobati Sementara Hampir kurang lebih 283.000 Pasien TBC Belum diobati dan Berisiko untuk menjadi sumber penularan Bagi orang lain Jadi diharapkan bahwa ini bisa ditekan Oleh sebab itu Roadmap Indonesia Menuju pada Satu target Yaitu eliminasi TB tahun 2030 Dengan indikator Dimana terjadi penurunan Insiden TB Sampai 90% Dan penurunan kematian TB Sampai 95% Dibanding dengan tahun 2014 Atau data dasar 2014 Ini juga menjadi salah satu Penjabaran Dari komitmen global NTB Yang di Launching atau Dicanakan oleh WHO Dimana mereka Ingin mengakhiri TB Masalah TB ini Di seluruh dunia Dan Indonesia Termasuk di dalamnya Yang menjadi salah satu Negara yang berkomitmen Untuk mengeliminasi TB Di tahun 2030 Nah kembali kepada Program prioritas nasional Jadi itu Hal tadi yang Permasalahan tadilah Yang menjadi Tantangan Kenapa TB harus Benar-benar mendapat perhatian Khusus Sehingga dimasukkan Di dalam Salah satu Standar akreditasi Di BAP 4 Program prioritas nasional Kalau kita lihat Ada Lima standar Di sini Stunting Kemudian Kesehatan ibu dan bayi Kemudian imunisasi Penanggulangan terbukulosis Dan penyakit Tidak menular Dan faktor risikonya Kalau saya tidak salah Di Raker KESNAS Tahun 2019 Pun tema yang diangkat Adalah TB Stunting Dan imunisasi Jadi benar-benar Kita Paham bahwa Oh kenapa TB Kenapa tidak Yang lain lagi Yang dimasukkan Program nasional Prioritas nasional Alasannya Sudah kita ketahui bersama Kalau kita Masuk Sekarang Di standar 44 Di Program prioritas nasional Yaitu program penanggulangan Tuberkursis Di dalam Draft Standar Akreditasi Yang revisi Itu Di situ disebutkan Bahwa Puskesmas Memberikan pelayanan Pada penggunaan layanan TB Mulai dari penemuan Kasus TB Pada orang terduga TB Penegakan Biah Nusa Penetapan Klasifikasi Dan tipe pengguna layanan TB Tata laksana kasus Yang terdiri dari pengobatan Beserta pemantuan Dan evaluasinya Untuk memutus Mata rantai penularan Sesuai dengan ketentuan Perundangan Peraturan perundang-undangan Jadi tujuannya Adalah Untuk Memutus Mata rantai penularan Di dalam Program Prioritas Nasional Bapak 4 ini Kalau kita perhatikan Baik-baik Dari Lima program Lima standar yang ada Semuanya mempunyai Satu kriteria Dan kriteria Untuk program Penanggulangan Tuberkursis Yaitu kriteria 441 Puskesmas Melaksanakan Pelayanan kepada Pengguna layanan TB Mulai dari penemuan Kasus Kemudian Penegakan Biah Nusa Penetapan Klasifikasi Dan tipe Kemudian Tata laksana Kasus Yang terdiri dari Pengobatan Beserta Pemantauan Dan evaluasinya Di dalam Kriteria ini Terdapat Pokok-pokok pikiran Di sini Saya ingin Kita Memandangnya Menjadi Suatu Sistem Sehingga Kita bisa Mudah memahami Elemen Penilaian Apa Nanti yang akan Kita perlukan Untuk Bisa Mengatakan Bahwa Mutu pelayanan Penanggulangan TB Di tempat tersebut Sudah bagus Jadi Dalam Pokok pikiran Ini Kita lihat Pertama Kita tahu Bahwa Tipe tuberculosis Merupakan Permasalahan Baik global Maupun nasional Kemudian Program penanggulangan TB Perlu direncanakan Dilaksanakan Dipantau Dan ditindaklanjuti Dengan tujuan Eliminasi TB Jadi Di sini kita lihat Ada P1 P2 Dan P3 Dan tidak Terlepas dari Suatu Upaya Untuk Menginx Yaitu Peningkatan mutu Yang berkelanjutan Yang kemarin Dari Pak Cu Kita sudah dapatkan Ilmunya Yaitu Terkait dengan Bagaimana Meningkatkan Mutu pelayanan Dengan Sengus PDSA Jadi Program ini Tidak hanya Kita nilai Tetapi Kita harus Memastikan Bahwa HIPUS Desmas Mereka Menggunakan Suatu sistem Dari fungsi Management Maupun Siklus Untuk peningkatan Mutu Dari program HIPUS Dari kursus Untuk menetapkan Sasaran Serta Indikator Kinerjanya Jadi perlu Diberikan Atau Ditetapkan Dulu Indikator Kinerjanya Kemudian Kalau sudah Ditetapkan Indikator Kinerjanya Maka Indikator Kinerja Tersebut Harus Diukur Caranya Bagaimana Dengan Melakukan Analisa Capaian Kemudian Disitu Bisa Dilakukan Analisa Situasinya Dan Bisa Diketahui Kenapa Suatu Capaian Masih Belum Mencapai Target Apa Masalahnya Apa Penyebabnya Dan Bagaimana Rencana Pindah Lanjutnya Dan Yang Terakhir Upaya Promotif Preventif Itu Lebih Ditekankan Karena Bagaimanapun Kita Tahu Bahwa Pengubatan TB Dan Rehabilitasi Atau Kuratif Biasanya Jauh Lebih Mahal Biayanya Dibanding Dengan Upaya Promotif Dan Preventif Dan Disini Harus Terintegrasi Dengan RUK Dan RPK Pelayanan UKM Dan UKPP Artinya Apa Di dalam Satu Puskesmas RUK Dan RPK Dari Puskesmas Itu Menjadi Satu Dengan Program Program Lain Dimana Di dalamnya Juga Termasuk Perencanaan Untuk Program Penanggulangan TB Jadi Tidak Terlepas Dari Program Pelayanan UKM Maupun UKP Ini Tujuh Elemen Penilaiannya Jadi Kalau kita Lihat Elemen Penilaian Satu Sampai Tujuh Kalau kita Berfikir Secara Sistem Kita Akan Mudah Sekali Untuk Tidak Perlu Menghafal Tapi Kita Memahami Jadi Pertama Indikator Dan Target Kinerjanya Harus Ada Dulu Nah Untuk Itu Harus Disertai Capaiannya Dan Analisisnya Supaya Bisa Mengetahui Rencana Kedepannya Apa Yang Perlu Dibuat Kalau Indikator Dan Target Kinerjanya Sudah Yang Kedua Adalah Ditetapkan Rencana Programnya Jadi Sudah Ada Indikator Target Kinerja Kemudian Dianalisis Kemudian Direncanakan Programnya Elemen Yang Ketiga Dibentuklah Tim Tibidos Jadi Sumber Daya Manusianya Disiapkan Dan Kemudian Logistik Baik OAT Obat Antituberkulosis Maupun Obat Non OAT Juga Harus Disiapkan Jadi Harus Ada Sumber Daya Yang Disiapkan Untuk Bisa Mengeksekusi Rencana Program Tersebut Kemudian Yang Elemen Penilaian Kelima Barulah Dilakukan Tata Laksananya Jadi Pasien Atau Penderita Tuberkulosis Dilakukan Tata Laksana Pengobatan Mulai Dari Di 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 Dan Kemudian Juga Ditindak Lanjuti Hasil Dan Ingat Masih Di Dalam Konteks Bahwa Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Kesehatan Hanya Oleh Orang Kesehatan Sendiri Maka Di Dalam Elemen Penilaian Keenam Di Perlukan Adanya Koordinasi Lintas Program Dan Lintas Sektor Karena Tanpa Koordinasi Dan Kerjasama Lintas Program Dan Lintas Sektor Maka Akan Akan Sangat Mustahil Untuk Bisa Mencapai Target Eliminasi Tuberkulosis Sesuai Dengan Yang Diharakan Dan Yang Elemen Penilaian Ketujuh Adalah Pencatatan Dan Pelaporan Jadi Kalau Kita Melihat Secara Sistem Kita Akan Dengan Mudah Tanpa Perlu Menghafal Kita Tahu Apa Saja Si Elemen Penilaian Untuk Program Penanggulangan TB Ini Di Puskesmas Yang Harus Kita Nilai Jadi Saya Akan Berusaha Untuk Kita Membahas Satu Persatu Dari Elemen Penilaian Pertama Sampai Yang Ketujuh Dan Mungkin Ada Beberapa Contoh Atau Sedikit Dari Pengalaman Bahwa Pertama Untuk Indikator Dan Target Kinerja Seperti tadi Kita Sampaikan Regulasinya Pertama Ada Di Permen Kes Kita Ada Permen Kes 67 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Kemudian Ada Juga Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2024 Dan Juga Perdeman Nasional Penanggulan TB Disitu Kita Akan Jelas Sekali Target Dan Indikator Yang Ingin Dicapai Oleh Pemerintah Pusat Namun Kita Perlu Ingat Tadi Bahwa Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Pun Perlu Menetapkan Target Dan Indikator Yang Dijabarkan Di Puskesmas Jadi Nanti Ska Dari Kepala Puskesmas Untuk Penetapan Indikator Dan Target Kinerja Perlu Juga Untuk Mempertimbangkan Atau Melihat Target Dan Indikator Kinerja Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Hanya Mungkin Dinas Kesehatan Nah Kalau Kita Melihat Indikator Dan Target Kinerja Tentu Saja Setelah Regulasi Kita Lihat Dokumennya Ada Nggak Dokumen Yang Tadi Kita Sebutkan Ada Permenkes Kemudian Ada Dokumen Serah Tanas Atau Kemudian Ada Pedumannya Atau Tidak Nah Bagaimana Untuk Melihat Capaian Dan Analisa Kita Perlu Lihat Apakah Ada Bukti Evaluasi Cara Periodik Apakah Mereka Melakukan Pemantauan Cakupan Kinerja Atau Indikator Itu Misalnya Per triwulan Atau Per enam Bulan Atau Pertahun Ada Buktinya Nggak Kemudian Apakah Ada Analisanya Nah Kalau Kita Kembali Karena Kita Akan Beralih Dari Indikator Ini Kita Akan Beralih Nanti Ke Rencana Program Ini Sedikit Gambaran Saya Kalau Kita Melihat Target Secara Nasional Itu Ada Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Tuberkulosis Ada Target Di Tahun 2022 Tahun 2023 Juga Ada Kemudian Angka Keberhasilan Pengobatan Kemudian Juga Tidak Hanya Yang Sensitif Obat Tapi Yang Resisten Obat Cakupan Dilihat Dirujukan Regulasinya Yang Ada Kemudian Dilakukan Analisa Masalah Ini Seperti Yang Contoh Yang Diberikan Oleh Pak Jul Saya Kira Sangat Bagus Itu Dengan Excel Kita Bisa Pakai Jadi Bagaimana Capaian Setiap Indikator Dan Capaian Tersebut Kenapa Ada Kesenjangan Disitu Dicari Masalah Kalau Menurut Permen Kes 44 Terkait Dengan Perdoman Manajemen Puskesmas Maka Kita Gampang Dipandu Disitu Bisa Menggunakan USG Untuk Menentukan Prioritas Masalah Atau Juga Untuk Mencari Akar Penyebab Kita Bisa Menggunakan Pohon Masalah Maupun Diagram Tulang Ikan Dan Kita Harus Buat Apa Prioritasnya Kemudian Pemecahan Masalahnya Yang Terpilih Dan Kegiatan Apa Yang Dipilih Jadi Kalau Ini Ada Di Puskesmas Berarti Mereka Sudah Melakukan Artinya Mereka Sudah Menetapkan Indikator Dan Mereka Juga Melakukan Analisa Capaannya Dan Rencana Program Yang Akan Dilakukan Dari Sini Kita Akan Menuju Ke Elemen Penelian Yang Kedua Oke Indikatannya Sudah Ditatapkan Targetnya Sudah Sekarang Mereka Sudah Analisa Sekarang Program Panyakan Yang Muncul Nah Kita Dipilih Untuk Program Ini Ada di Permenkes Juga Yang Sama 67 tahun 2016 Disitu Disebutkan Bahwa Beberapa Kegiatan Yang Diarahkan Untuk Kegiatan Program Penanggulan TB Adalah Promosi Kesehatan Surveillance TB Pengendalian Faktor Resiko Penemuan Dan Penanganan Kasus TB Pemberian Kekebalan Dan Pemberian Obat Kembali Ke Tadi Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Program Program Tersebut Yang Akan Dilaksamakan Kita Lihat Apakah Sudah Di SK Oleh Puskesmas Oh Ya Berdasarkan Analisa Tahun Lalu Misalnya Kita Tahun Ini Program Nya Adalah Ini 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 Di SK Nya Juga Bisa Gabung Dengan SK Penetapan Program Yang Lain Tidak Harus Sendiri Sendiri Kemudah Setelah Itu Dimasukkan Dimana Dia Harus Dimasukkan Di RUK Dan RPK Jadi Tidak Hanya Ditetapkan Dengan SK Tapi Dia Harus Menjadi Suatu Dokumen Perencanaan Kalau Ditinggal Satu SK Adalah RUK Saya Kira Teman-teman Semuanya Sudah Pada Mengenal FASI Format RUK Ini Jadi Disitu Akan Terlihat Seperti Tadi Pak Marwan Juga Kita Diskusi Sebentar Sebelum Diskusi Tadi Acara Mulai Apakah Ini Masuk UKPP Atau Masuk Ke UKM Nah Disini Bisa Masuk Di UKM Tapi Juga Tidak Menutup Kemungkinan Ada Kegiatan-kegiatan Yang berkaitan Dengan UKP Karena Di Dalam Program Tuberkulisis Ini Misalnya Di Dalam Penemuan Dan Penanganan Kasus TB Yang Kegiatan B Itu Juga Akan Berhubungan Dengan Laboratorium Kemudian Juga Akan Berhubungan Dengan Perkesmas Juga Akan Berhubungan Dengan Tata Laksamanya Di UKP Jadi Tidak Tidak Bisa Dipisahkan Dari Satu Kesatuan Yang ada Di Puskesmas Ini Sehingga Bisa Dilihat Nanti Kegiatan-kegiatan Yang A Sampai F Ini Penangjawabnya Sasarannya Targetnya Seperti Apa Itu Dimasukkan Di RUK Tahunan Puskesmas Dan Ingat Untuk Setiap Kegiatan Yang Direncanakan Wajib Dibuatkan Kerangka Acuannya Jadi KAK Untuk Setiap Kegiatan Program TV Yang Direncanakan Wajib Diselesaikan Atau Disiapkan Pada Saat Penyusunan RUK Puskesmas Selanjutnya RUK Tersebut Akan Dijabarkan Lagi Dengan RPK Baik Itu RPK Tahunan Maupun RPK Bulanan Jadi Saya Kira Teman-teman Sudah Fasih Untuk Ini Jadi Sekali Lagi Bahwa Tidak Ada RUK Atau RPK Tersendiri Dari Program Penanggulangan TV Tetapi Dia Menjadi Satu Dalam RUK RPK Puskesmas Bergabung Dengan Program Lain Ini Nanti Akan Berlangsung Sama Untuk Program Prioritas Yang Lain Misalnya Stunting KIA Imunisasi Maupun PTM Nah Setelah Program Ada Di RUK Ada Di RPK Ada Kemudian Di RPK Bulanan Sudah Dilakukan Kita Siapkan Sumber Dayanya Jadi Puskesmas Harus Menyiapkan Sumber Daya Dengan Salah Satunya Menerapkan Dulu Siapa Yang Bertanggung Jawab Untuk Pengelolaan TV Ini Sehingga Benar-benar Orang Itu Bisa Mendedikasikan Mengkontribusikan Waktu Tenaga Juga Profesinya Ini Untuk Program Penanggulangan TV Sekali Lagi Regulasinya Ada Di Permenkes 67 Tahun 2016 Dan Di Dalam Permenkes Itu Disebutkan Minimal Dokter Perawat Analis Laboratorium Dan Petugas Pencatatan Pelaporan Jadi Ini Menjadi Tim Dots Atau Tim Penanggulangan TV Yang Harus Di SK Dulu Sehingga Mereka Bisa Tahu Apa Tugasnya Apa Tanggungjawabnya Jadi Itu Juga Harus Dijabarkan Di SK Yang Dibuat Sumber Daya Yang Diperlukan Sudah Kemudian Kita menunjukkan Penilaian Yang Keempat Bagaimana Dengan Logistiknya Sebenarnya Dicebutkan Logistiknya Ada Dua OAP Dan OAP Nah Kalau Kita Melihat Di Dalam Penilaian Itu Ada Repudasinya Dokumennya Kemudian Ada Observasi Wawancara Jadi SOP Untuk Logistik TV Wajib Dibuat Baik Itu Untuk Non OAP Maupun Untuk OAP Kemudian Kerangka Acuan Untuk Kegiatan Perencanaan Pengadaan Logistik TV Misalnya Ada Logistik TV Yang Direncanakan Atau Dibeli Oleh Puskesma Sendiri Jadi Bukan Logistik Yang Didapat Dari Pemerintah Pusat Maupun Provinsi Contohnya Mungkin Kacas Light Atau Sputum Pot Atau Mungkin OC Dan Sebagainya Nah Itu Perlu Dibuatkan Kerangka Acuan Kalau Kemudian Kita Ingin Membuktikan Bahwa Mereka Sudah Bagus Dalam Pengulaan Logistiknya Kita Perlu Lihat Mereka Punya Identifikasi Kebutuhan Enggak Direncanakan Enggak Setiap Tahunnya Kemudian Ada Enggak Laporan Pemakaian Dan Limbar Permintaan Obat Ada Enggak Pencatatan Dan Pelaporan Logistik TV-nya Di SITB Nah Ini Kita Bisa Lihat Contoh SOP-nya Oh Ternyata Mereka Tidak Punya SOP Untuk Pengelolaan Logistik Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Pengelolaan Logistiknya Kalau SOP-nya Tidak Ada Mulai Dari Permintaan Logistiknya Penerimaan Penyimpanan Distribusi Pengusnahan Sampai Dengan Pelaporan Kemudian Kita Sudah Mengenal Laporan Format LPLPO Ini Apakah Mereka Juga Mengisi Menggunakan Format Ini Untuk Melakukan Permintaan Juga Untuk Pemantelan Pemakaian Dari Obat OAT Maupun Non-OAT Yang Ada Di Puskesmas Nah Di Waktu Sekarang Mereka Sudah Mempunyai Sistem Online Yaitu Sistem Informasi Tumber Polos Kalau Memang Puskesmas Sudah Menggunakan Ini Apakah Mereka Juga Dengan Rutin Secara Berkala Mengisi Meng-input Data Di Sistem Informasi Ini Terkait Dengan Logistik Ini Sedikit Meningkatkan Bagi Yang Mungkin Belum Untuk OAT Itu Ada Misalnya Ada Paket Kombinasi Dosis Tetap KDT Untuk OAT Kategori 1 Ada Kategori 2 Dan Kategori Anak Misalnya Ada Juga Nanti Ada Untuk Pengembatan Pencegahan Misalnya Atau Dengan Vaksin Untuk TB Vaksin BCG Kemudian Kalau Logistis Non-OAT Itu Bisa Diantaranya Bahan-Bahan Dari Lab Ada Reagensia Ada Kodaha Ada Sarung Tangan Lise Lidi Kertas Sarting Dan Juga Formul Atau Reskister Pencapatan Dan Pelaporan TB Termasuk Logistis Non-OAT Kalau Puskesmas Sudah Punya TCM Alat Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Apakah Ada Katris Logistis Non-OAT Harus Mereka Catat Dan Mereka Laporkan Termasuk Masker Bedah Dan Respirator N95 Kemudian Yang Itu Yang Habis Pakai Kemudian Kalau Yang Non-OAT Yang Tidak Habis Pakai Di Antaranya Mesin Alat Laboratorium Tersebut Ada Mikroskop Kemudian Juga Box Light Dan Buku-buku Pertuman Dan Buku Panduan Setah Petunjuk-petunjuk Teknik Yang Ada Jadi Ini Perlu Dilihat Semua Karena Apa Karena Ini Yang Menjadi Pegangan Mereka Untuk Mereka Menjalankan Proses Dimana Logistik Itu Haruskan Ada Tidak Boleh Ada Setepat Logistik Tidak Boleh Ada Logistik Yang Tidak Tersedia Di Puskesmas Khususnya Untuk Logistik Penganggulangan TV Kemudian Setelah SDM Siap Logistik Siap Bagaimana Dengan Tata Laksananya Nah Tata Laksananya Ini Banyak Pedumanya Di Regulasi Ini Bisa Nanti Mereka Harus Menyimpan Ya Kemarin Sudah Disampaikan Di Diskusi Sebelumnya Bahwa Mereka Harus Men-print Out Jadi Perdoman Nasional Pelayanan Kedakteran Tata Laksana Tumat 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 Resisten Tumat Kemudian Tumat 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 Jadi Itu Harus Ada Semua Jadi Memang Sedikit Lebih Kelihatannya Hanya Satu Program Hanya Satu Titik Di Dalam Program Prioritas Nasional Dan Satu Standar Tapi Kalau Kita Melihat Sampai Kedalam Seorang Menurut Saya Seorang Calon Surveyor Paling Tidak Perlu Tahu Sedikit Tidak Perlu Tahu Sampai Dengan Detil Detil Kecil Kecil Tapi Paling Tidak Tahu Sedikit Bagaimana Program Itu Harus Dijal Kalau Kita Lihat Mulai Dari Pemeriksaan Laboratorium Saja SOP Bisa Sebanyak Ini Ini Juga Masih Contoh Saja Masih Ada Beberapa Mungkin Teman-teman Dari Laboratorium Nanti Juga Bisa Menambahkan Banyak Sekali SOP Yang Harus Dibuat Dari Mulai Pengambilan Dahak Pembuatan Contoh Uji Dahak Pewarna Ansel Nielsen Pemeriksaan Mikroskop Dan Sebagainya Kemudian Laboratorium Kemudian Ditata Laksananya Untuk Diagnosanya Jadi Mulai Dari Penemuan Suspeknya Terduga TB-nya Dulu Bagaimana Terus Bagaimana Diagnosa Untuk Yang TB-nya Sensitive Obat Dan TB- yang Resisten Obat Bagaimana SOP-nya Untuk Yang TB- pada Anak Jadi Seperti Kemarin Kita Bahas Tentang SOP Memang Akan Banyak SOP Yang Kita Harus Periksa Minimal Kita Mengetahui Sedikit Bagaimana Satu Prosedur Itu Dijalankan Dan Kita Bisa Mengecek SOP Yang Mereka Buat Dan Ingat Di Dalam Tata Laksana Kita Juga Harus Melihat Adanya PMO Ini Penting Sekali Karena Terkadang Banyak Sekali Mereka Melupakan Pengawas Menelan Obat Padahal Banyak Sekali Kasus Terjadinya TB- Resisten Obat Itu Salah Satunya Adalah Ketidak Teraturan Dalam Minum Obat Pada Saat Dia Masih Kasus Baru Dan Ini Tidak Boleh Dilewatkan Dan Harus Dilihat Juga Apakah Ada SOP-nya Bagaimana Sebagai Seorang Pengawas Menelan Obat Sekali Lagi Register Di Sistem Informasi Terbukulosis Maupun Register Yang Manual Perlu Dicek Tapi Kita Akan Lihat Registernya Jadi Ini Mulai Dari Dengan Diagnosanya Sudah Kita Lihat Kemudian Kalau Kata Laksananya Dengan Semua SOP Kemudian Dengan Panduannya Sudah Ada Dan Mereka Sudah Melaksanakan Dengan Baik Nah Sekarang Program Itu Dijalankannya Bagaimana Apakah Dia Sendirian Orang-orang Di TV Sendirian Ataukah Dia Juga Menggerakkan Atau Melibatkan Lintas Program Dan Lintas Sektornya Untuk Penanggulangan TV Jadi Perlu Adanya KAK Kerangka Acuan Kegiatan Untuk Pertemuan Koordinasinya Dan Pelaksanaan Rencana Programnya Dan Perlu Didokumentasikan Seperti Biasa Jadi Kalau Ada Pertemuan Harus Ada Undangan Harus Ada Absensi Harus Ada Gambar Dan Kemudian Tidak Lupa Untuk Pencatatan Prakoran Jadi Setiap Kegiatan Yang Dilakukan Bersama Lintas Sektor Lintas Program Wajib Dilakukan Pencatatan Nah Ini Kita Akan Lihat Disitu Kalau Mereka Ada Semua Berarti Memang Betul Nah Saya Memberi Satu Gambar Disini Ini Waktu Kita Short Coach Untuk TB Prevention And Eradication Itu Setiap Setiap Melakukan Proyek Perubahan Dan Salah Satunya Kami Lakukan Di Buskesmas Nangaroro Waktu itu Di Kabupaten Agikeyo Bagaimana PMO Kita Melibatkan Mereka Juga Untuk Penemuan Kasus Jadi Yang Menemukan Kasus Tidak Hanya Orang-orang Yang Ada Di Buskesmas Tapi Juga Mereka Di Masyarakat Desa Dan PMO Ini Berasal Sebagian Berasal Dari Para Penderita Yang Sudah Sembuh Dan Dia Menjadi PMO Untuk Saudara Atau Tetangga Yang Ada Dekat Rumah Sehingga Mereka Bisa Memastikan Pengobatan TB Bisa Tuntas Disini Ada Ibu Dari Pengelola Program Promosi Kesehatan Dan Juga Ada Ibu Dari Petugas Pengelola TB Jadi Lintas Program Dan Lintas Sektornya Harus Dengan Bagus Dijalankan Nah Yang Terakhir Jadi Saya Ulangi Lagi Supaya Pemikiran Kita Tambah Ingat Jadi Pertama Indikatornya Ditetapkan Target Kinerjanya Ditetapkan Rencana Kerjanya Dibuat Kemudian Siapkan Sumber Daya Manusianya Yaitu Pengelola TB Siapkan Logistiknya Kemudian Dikoordinasikan Baru Kemudian Dilakukan Pencatatan Dan Pelaporan Sekali Lagi Pudang TB Ini Cukup Rumit Bapak Ibu Calon Subwayo Bisa Mengetahui Sedikit Banyak Saya Tidak Perlu Sampai Detil Di Sini Kalau Kita Lihat Saya Kembali Lagi Kesana Untuk Format Register Manual Saja Yang Ada Di Fas Yankas Itu Ada 14 Jenis Dan Masing-masing Ini Bacik Diisi Sesuai Dengan Kasus Kalau Nanti Teman-teman Sudah Menggunakan SITB Sistem Informasi Mereka pun juga akan memakai register manual ini untuk membantu memasukkan ke SITB Atau mungkin kalau sudah terbiasa bisa langsung mengisi di SITB Jadi minimal calon surveyor harus melihat ini Jadi pada saat datang harus dicek ini format-format yang ada di pasien kesnya Nah kita perlu belajar tidak nanti mungkin bisa belajar sendiri melalui buku-buku pedoman penanggulangan TB Jadi bagaimana masing-masing register itu isinya seperti apa Tapi saya akan kasih contoh satu saja untuk register pengobatan Jadi disini tadi ada register pengobatan ya Kartu pengobatan pasien ya TB01 atau register pengobatan Nah kalau kita lihat disini ada nama pasien, kemudian panggilan NIK, alamat lengkap, jenis kelamin Kemudian ada jika wanita usia subur, hamil tidak, tanggal lahir Nah disini juga ada hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan laboratoriumnya kan Atau pemeriksaan dengan mesin PCN Kemudian juga ada nama PMO-nya Jadi pengawas penelan obatnya, alamatnya di mana Dan kemudian juga disini ada diagnosanya dan klasifikasi dari pasien TB sendiri Juga klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan Kemudian juga status HIV-nya Kemudian kalau pasien itu dikirim atau dirujuk itu dari mana Dari kader kah, dari pasien pes lain kah, atau seperti apa Juga kalau dia misalnya pasien pindahan Jadi ini perlu diisi, ini masih di halaman depan ya, halaman belakangnya juga masih ada Jadi perlu dipelajari juga Soalnya kalau tidak nanti mana ada registernya Ada bu ini, tapi nggak diisi Jadi ya menurut saya belum sempurna Karena keberhasilan pengobatan salah satunya apabila dipantau baik-baik Dengan pencatatan dan register yang baik pengisiannya Nah untuk itu perlu adanya SOP Tentang pencatatan dan pelaporan tuberkulose tersebut Sehingga mereka benar-benar menjalankan Jadi itu sebenarnya sedikit bagaimana program tuberkulose itu Seharusnya dijalankan di puskesmas Bukan sekedar bahwa kita menjalankan bahwa Oke sudah ada program tuberkulose atau kegiatan pengenanggulangan TPC di puskesmas Tapi sudah berkualitas belum Karena kalau programnya nggak dijalankan secara berkualitas Saya yakin juga tidak akan memberi outcome ataupun dampak yang signifikan Nah kebetulan tahun 1995 pertama kali DOTS masuk Diperkenalkan dan waktu itu saya di Kepala Puskesmas Kota Inde Dan Puskesmas saya menjadi Puskesmas model pertama untuk menjalankan DOTS ini Jadi cukup dengan keseriusan dan juga dengan ketelatenan Seorang, bukan seorang, satu tim pengelola TPC di puskesmas itu Bisa membawa hasil bahwa angka kesakitan TPC akan berkurang Dan kita bisa mencapai target indikator kinerja yang diinginkan Nah ini kalau saya tidak salah tahun 2019 waktu pakar kesmas Jadi ada tiga topik-topiknya ada di DPC Stunting dan imunisasi Mungkin dari saya itu dulu Masukkan diskusi saran, informasi, tambahan Karena sekarang banyak sekali sudah teman-teman yang berkecimpung juga Di program penanggungan TV Dengan senang hati akan saya perhatikan dan kita bisa diskusikan Terima kasih Pak Ahmad Saya kembalikan waktunya ke Pak Ahmad Saya langsung stop Intrupsi, jangan stop setiap dulu Oh, baik Pak Intrupsi Pak Ahmad Kita kembali lagi tentang regulasi ini Bu Tadi sebentar, karena ini banyak pertanyaan saya lihat di chat Saya juga jadi ragu Ke yang sebelum ini Bu Yang regulasi TV itu kan Nomor 67 itu apa salah tulis itu Bu Tahunnya itu Karena yang Ibu tahunnya 2016 Kalau yang saya ini kebetulan saya lihat tahun 2021 Nah, iya Pak Kalau yang 2021 Nah ini, iya, iya ini Ini betul lah Pak Memang ini Betul Kalau yang ini Permenkes Pak Kalau yang 2021 itu Peraturan Presiden Oh, Peraturan Presiden ya Yang baru itu Ya, yang baru Jadi mungkin kalau itu bisa ditambahkan juga Peraturan Presiden nomor 6 Memang mereka mungkin sengaja Nomornya sama biar gampang Iya Nomor 67 tahun 2021 itu Kalau saya perhatikan Saya lihat itu lebih mengarah kepada Bagaimana mengkoordinasikan antar lembaga Pak Antar lembaga di tingkat kementerian Tapi bisa Menjadi salah satu Tapi kalau untuk sampai di Fasian tes dan ini Kelihatannya Permenkes ini sudah Sangat memadai Oke Oke, terima kasih Pak Ahmad Terima kasih Ibu Dewi Ya silahkan dilanjut Baik, terima kasih Pak Marwan Atas kreksinya Bapak Ibu yang saya hormati Saya mau nyampaikan dulu profisiat ini Terima kasih banyak Ibu Dr. Dewi Betul-betul Master TV ini Iya Luar biasa Luar biasa PPT-nya lengkap sekali Pak Ketika ini materinya dari tadi Mulai dari pokok pikiran Sampai kepada sekecil-kecilnya TV Dibahas pada malam hari ini Bapak Ibu Catatan yang terakhir Tadi Ibu Dr. Dewi juga menegaskan kembali Bahwa Untuk program TV dan sekiranya bahwa Untuk semua program itu Ketika kita melihat itu Ada tujuh hal kita menerima Ada tujuh hal yang kita progresikan Yaitu pertama Indikator dan target kinerjanya Dan analisisnya Kemudian yang kedua Rencana programnya Apa Kemudian Bentuk Timnya Kemudian kita siapkan logistiknya Kalau itu sudah siap Bagaimana tata laksananya Kemudian dalam tata laksana Bagaimana koordinasi Dengan lintas program Lintas sektor Nah kemudian yang terakhir adalah Pencatatan dan pelaporan Nah luar biasa Materia sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Dewi Tapi rasanya kurang pas Kalau Hanya Ibu Dr. Dewi yang menyampaikan Nah ini Ibu Dr. Dewi Saya mau saya share screen aja Dari Apa namanya Pemarang saya di share screen ya Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini Sudah saya buatkan lagi Ya saya izin stop dulu ya Oh ya maaf Ia maaf Silahkan Ya ini saya mau Sampaikan ke teman-teman Terkait yang banyak pertanyaan yang masuk hari ini Ini dicat belum ada Pak Terbaca ya Belum Dicat Dicat Oh udah ada Sudah beberapa Sudah ya maaf Ini yang pertama dari Ibu Marmin Isi Ini bertanya Bu Ini 5% ya Program Prioritas nasional Untuk IBI, Kaya, SKB Tanting, Imunisasi, dan PTN Selama ini SK penetapan upaya program Ikut di UKM Karena terkait pendanaan Yang tersedia dari dana BOK Ini bagaimana ini Ada yang Bapak Ibu yang lain silahkan Ya mungkin saya bisa nanti bisa tambahkan juga Teman-teman yang lain Jadi Tidak masalah Bu ya Makanya SK penetapan upaya Atau program dari masing-masing Apa Program Program penanggulan yang ada di PPN Program Prioritas nasional itu Bisa disatukan di UKM Karena memang Kalau Kita kan tahu bahwa selama ini Kalau saya tidak salah Banyak kegiatan itu Dananya berasal dari dana BOK Jarang sekali dana Atau anggaran daerah itu Yang Dipakai untuk Puskesmas Jadi Puskesmas itu hidupnya dari dana BOK Saya tidak salah Tapi nanti di dalam pelaksanaannya Kita harus melihat bahwa Jangan sampai terlepas dari Kan gini RUK itu kan Tidak harus ada Apa namanya Kalau menurut saya Tidak harus ada pendanaannya semua Bisa disebut disitu Ada Dananya bersama dengan UKM Atau mungkin ada Tanpa biaya Dan sebagainya Tetapi di dalam Rencana itu Pacif disebutkan Kegiatan-kegiatan apa Yang memang harus dilakukan Sehingga masing-masing tahu Oh ya Kalau gitu Saya ada di tata laksananya nih Kemudian di UKM Misalnya disitu Oh saya ada di Promosinya nih Kemudian yang satu lagi Oh mungkin saya ada di Apa surveillance-nya Jadi tetap harus menjadi Kegiatan itu harus menjadi Rencana Tidak boleh Dilewatkan Atau dihilangkan Dari dokumen perencanaan Baik itu ada anggarannya Maupun tidak ada anggarannya Nanti pada saat Pelaksanaannya Biasanya kalau Seperti itu Kita tahu Kalau yang Tata laksana Di Apa namanya Di dalam gedung Biasanya kan Memang tidak ada Anggarannya Biasanya Anggarannya Biasanya untuk Kegiatan-kegiatan yang di luar gedung Misalnya untuk Pelatihan kader PMO-nya kah Atau misalnya untuk Penemuan kasus kah Dan sebagainya Tapi tetap harus menjadi Suatu rencana Dan itu boleh Ditetapkan Menjadi satu Dengan kegiatan program Yang lain Di dalam PPN Mungkin itu dari saya Iya Baik Bapak Ibu yang lain Barangkali ada Menambahkan ini Atau memberikan tanggapan Ibu Agnes Barangkali Ya Pak Saya sebelum Bertanya Diskusi lain Saya menambahkan ya Jadi benar bahwa Terkait dengan Rencana Untuk Penanganan TB Itu Masuk di dalam RUK itu Ya Dari berbagai sumber Boleh saja Memang selama ini Puskesmas Masih banyak Didominasi oleh Dana BOK Untuk dana sendiri Untuk APBD Dan lain-lain itu Belum Belum Banyak ya Pak Jadi masih banyak Di BOK Kemudian Sebenarnya BOK itu Terintegrasi ya Kegiatannya terintegrasi Jadi yang namanya KMSN Cial itu sebenarnya Kegiatannya terintegrasi Walaupun diberikan Dana masing-masing Dari misalnya P2 Kemudian di KIA Itu kalau melihat dari Bagaimana capaian Supaya TB ini tercapai Tentunya terintegrasi Dengan beberapa Terus masuk tadi itu Dengan HIV Dan sebagainya Dengan kegiatan Kesegahan Dan sebagainya Jadi Menambahkan saja Tentu Pak Jadi boleh Terukar Diusulkan Dengan berbagai sumber dana Yang ini Ya Itu Boleh lanjut Pak Ijin Boleh lanjut Saya Dulu Bentar Saya tanya dulu Barangkali ada teman Yang lain Masih bisa memberikan Masukan Terkait dengan Pendanaan ini Ibu dokter Femi Kayaknya Masih bisa Atau mau bertanya Bu dokter Oh Nijin Mau bertanya Kalau bertanya Nanti dulu ya Pemikiran lain dulu Terkait dengan Ini Yang ngerasain lagi Saat Ibu Siti Nurzenam Barangkali Mau memberikan komentar Terkait dengan Pertanyaan ini Biar kita Pemikirannya Kita komplit Begitu Tidak Pak Saya mau tanya Pak Ya Baik Baik Tamaran Ada pemikiran Tamaran Saya Stop dulu Pak Istirahat Saya Menyimah Kalau gitu Kita lanjut dulu ya Pertanyaannya Ubu dokter Dewi Dari Cet yang masuk Ini Rata-rata Menanyakan Tentang regulasi Ada dari Dari Tepu Tepu Pak Rudin Itu juga Tentang regulasi Saya bacakan saja ya Ijin Ubu Sebagai tambahan Saja Bahwa pada Tahun 2021 Ada regulasi terbaru Terkait TB Yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Pepres Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Nanti ada lagi Yang dibawa juga Lebih kepada Regulasi Ada dari Dr. Elinda Juga Kemudian Pak Sudirman Kya Itu juga Sama Ini 67 PMK 67 Hampir sama Semua Setuju Airpres Bukan PMK Airpres Jadi bisa Dimasukkan Bisa dimasukkan Apalagi Kalau kita Nanti masuk Di target Eliminasi Jadi disitu Disebutkan juga Target untuk Eliminasi TB di tahun 2030 Walaupun Di dalam Penjabarannya Untuk Peran dan tugas Lebih banyak Pada kementerian Kementerian Jadi misalnya Kalau untuk Salah satunya Untuk promosi Dan sebagainya Dari kementerian Keminfo Dan sebagainya Saya khawatirnya Nanti Karena disitu Keminfo Nanti teman-teman Kesehatan Tidak akan Promosi Jadi Maksudnya adalah Peran lintas sektor Di tingkat lembaga Yang mungkin Harus dijabarkan juga Di bawah Tapi itu akan Bagus sekali Kalau nanti Dipakai Untuk Mengarahkan Pada saat Pertemuan Minilika karya Lintas sektoral Untuk penanggulangan TB Sehingga Masing-masing Binas instansi terkait Bisa tahu juga Bahwa mereka Punya peran Jadi saya setuju Kalau ditambahkan juga Untuk Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Terima kasih Masukannya Baik Terima kasih Dari Ibu Dr. Yuli Juga menanyakan Hal yang sama Menyampaikan hal yang sama Terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 67 2021 Saya kira sudah Dijawab tadi ya Baik Bapak Ibu Kita beralih Kepada RITM Ibu Agis Linda Silahkan Baik Pak Moderator Terima kasih Saya sebenarnya Sambil diskusi ya Ibu Salam Tos TV dulu ya Bu Materinya Berat Mendalam Gitu Ya Kalau saya Menyikapi Tertarik Kalau terkait dengan Standar Instrumen Akkreditasi ya Memang seharusnya Seperti itu Namun Kenyataan Di lapangan Seringkali Terkait dengan Capaian TV ini Memang sangat rendah Masih ya Bagaimana Apalagi dengan Target SPM Itu sangat rendah Di beberapa Masih sangat rendah Sementara Kita punya target Harus Eliminasi 2020 Eh 2030 ya 2030 Dengan Insiden TV itu Targetnya 90% ya Kalau tidak salah tadi 90% 90% 90% Ya Cukup berat Sebenarnya Bu Saya hanya Diskusi terkait Indikator Misalnya Kalau kita Indikatornya Tadi Contohkan 90% Penemuan Kasus TV Saya lebih Mengarahkan Sebenarnya Dengan diskusi Kawan-kawan itu Arti dari 90% Itu seperti apa Gitu Apakah 90% Ini dari 100.000 Penduduk Gitu Apa seperti itu Karena saya bukan Pemegang TV ya Program TV Sehingga Kalau kita Bisa menentukan Indikator 90% Itu Dari Sejumlah Sehingga Kan dapat Sasaran Sasaran Yang akan Kita temukan Nah Dengan Melihat Sourcingnya Puskesmas Misalnya Petugas TV Hanya Satu Kemudian Jika Timnya Ini Misalnya Di lapangan Tidak Sesuai Dengan Ekspetasinya Harus Bekerja Dengan Solid Terintegrasi Pasti Ada Kendala Justru Itu Berangkat Dari Kendala Inilah Berangkat Dari Masalah Yang Tidak Tercapai Harus Tahu Dulu Berapa Sebenarnya Penemuan Kasus TV Yang Harus Diselesaikan Oleh Buskesmas Targetnya Nah Nah Dari Berangkat Berapa Target Tersebut Itu Harus Ditahu Dulu Kalau Kalau Kita Langsung Misalnya Bicara 90% Ya Kalau 90% Paham Ya Kan Itu Kalau Saya Menyikapi Bahwa Biar Mindsetnya Kawan-kawan Tahu Dulu Arti 90% Itu Sehingga Kalau Sudah Menemukan Dari Arti 90% Ternyata Saya Harus Menemukan Kasus TV Di Wilayah Buskesmas Saya Misalnya Tanda Kutip Sebanyak Misalnya 100 Orang Misalnya Itu kan Tinggal Kita Bagaimana Mengatur Strategi Untuk Mencapai 100 Orang Tersebut Bisa Ditemukan Nah Inilah Yang Terkadang Bisa Akan Muncul Inovasi Bu Strategi Untuk Bagaimana Mencapai Penemuan Kasus Ini Itu Menurut Pemikiran Saya Jadi Ini Dulu Yang Harus Dipahamkan Yang Lain Bukan Tidak Penting Ini Juga Harus Paham Dari Awal Sehingga Dini Kes Dulu Juga Harus Tahu Program TV Jangan Hanya Sekedar Memberikan Target Ke Puskesmas Sekian Persen Kemudian Arti 90% Apakah Itu Hanya Kabupaten Terdistribusi Dengan Masing Puskesmas Atau Sama Kalau Menurut saya Tentu Tidak Sama Puskesmas Terpencil Perkotaan Pedesaan Pasti Nah Ini Kalau Dipahamkan Pastilah Kawan-kawan Akan Mempunyai Tanda Kutip Strategi Untuk Penemuan Kasus TB Itu Baru Satu Ini Kata Bu Ya Kan Itu Itu Menurut saya Loh Ya Tapi Saya Bisa Melemparkan Diskusi Ini Ke Semua Ya Gitu Karena Ini Untuk Menjawab Selama Ini Kok SPM Terkait Dengan TB Itu Kan Ya Untuk Mencapai Itu Kan Belum Terpenuhi Kalau SPM Bicara SPM Itu Kan Berarti Bicara Dulu Indikator Kinerja Indikator Kinerja Terpenuhi Akan Mendukung SPM Gitu Kan SPM Itu Kan Standar Pelayanannya Dari Kasus Yang Ditemukan Itu Dilayani Sesuai Standar SPM Kira Kira Ini Bu Ini Saya Melempar Saja Atau Bagaimana Monggo Terima Kasih Ya Terima Kasih Bu Agnes Luar Biasa Ini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ini Mendalam Sekali Diskusinya Arti 90% Ini Dari Apa Gitu Ya Apakah Dari Total Penduduk Kabupaten Atau Perwilai Kerja Puskes Mas Atau 90% Dari Total Penduduk Nasional Karena Sumber Daya Setiap Paskus Itu Pasti Berbeda Baik Dari SDM Kemudian Sumber Daya Logistik Lain Sebenarnya Sangat Berbeda Ini Pernah Kita Diskusikan Pada Malam Hari Silahkan Dulu Barangkali Ada Pemikiran Terkait Dengan Ini Ya Sebenarnya Saya Setuju Sekali Apa Namanya Pertama Yang Paling Berperan Itu Adalah Bagaimana Dinas Kesehatan Dalam Hal Ini Sebagai Pembina Wilayah Di Bidang Kesehatan Bisa Memberikan Indikator Dan Target Kinerjanya Untuk Kabupaten Tersebut Tadi kan Ada Salah Satu Pokok Pikiran Di Dalam Program Ini Standar Ini Yaitu Kabupaten Provinsi Dan Kabupaten Wajib Untuk Menetapkan Dulu Indikator Dan Target Kinerjanya Karena Apakus Kesehatan Itu Kan Berada Di Wilayah Kabupaten Jadi Target Dari Provinsi Itu Akan Dijabarkan Di Kabupaten Kemudian Target Dari Kabupaten Akan Dijabarkan Atau Dilaksanakan Oleh Kesehatan Jadi Kalau 90% Penemuan Kasus Itu Denominator Penyebutnya Itu Adalah Perkiraan Kasus Berdasarkan Jumlah Penduduk Orang Dinas Kesehatan Wajib Untuk Melakukan Analisa Jadi Kadang-kadang Kita Sering Puskesmas Diminta Untuk Menganalisa Dan Sebagainya Orang Dinas Malah Tidak Kemudian Target Itulah Yang Dijabarkan Di Puskesmas Sesuai Dengan Jumlah Penduduk Yang Masing-masing Puskesmas Bawahi Jadi Masing-masing Puskesmas Akan Berbeda Target Jadi 90% Dari Suspek Atau Dari Perkiraan Jumlah Kasus Yang Berada Di Wilayah Tersebut Berdasarkan Dengan Jumlah Penduduk Itu Yang Pertama Jadi Peran Dinas Kesehatan Sangat Penting Kalau Saya Tidak Salah Di KMP Di Bab Satu Standar Mungkin Standar Yang Terakhir Standar Berapa Itu Ada Peran Dinas Kesehatan Nah Di Situ Salah Satunya Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Juga Untuk Melakukan Penetapan Indikator Dan Target Khususnya Untuk Penalaman Tidak Khusus Kemudian Yang Kedua Tentang Tentang Dengan Sumber Daya Manusia Itulah Makanya Tadi Ada Elemen Penilaian Dimana Penegulangan Ini Harus Dikoordinasikan Lintas Program Dan Lintas Sektor Pengalaman Saya Waktu Itu Di Pusmas Kota Maupun Di Nagikeus Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri Tanpa Koordinasi Lintas Sektor Lintas Program Khusus Masih Akan Mencari Sendiri Itu Sangat Tidak Mungkin Apalagi TB ini Kadang-kadang Masih Menjadi Stigma Di Masyarakat Jadi Disitulah Peran Dari Lintas Sektor Baik Itu Mulai Dari Camat Kepala Desa Justru Seperti Tadi Kita Sampaikan Ada PMO Yang Mereka Adalah Mantan Penderita TB Yang Sudah Sembuh Menjadi PMO Lagi Kemudian Kader Yang Membawa Suspek TB itu Bukan Orang Kesehatan Jadi Mereka Tidak Ditemukan Di Vaskesnya Tapi Dibawa Oleh Kader-kader Yang Ada Di Biesa Jadi Memang Koordinasi Itu Enak Untuk Dikatakan Tapi Susah Untuk Dilaksanakan Tapi Bukan Hal Yang Tidak Mungkin Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Kalau Program Yang Tadi Kita Sudah Bahas Sama-sama Itu Bisa Dijalankan Dengan Permutu Makanya Ada Siklus PDSA Juga Pada Saat Ternyata Permasalahannya Kita Kurang Melibatkan Lintas Sektor Nah Berarti Harus Ada Rencana Tidak Lanjutnya Melibatkan Lintas Sektor Dalam Hal Seperti Apa Saya Yakin Pasti Sedikit Demi Sedikit Akan Ada Perbaikan Jadi PDSA Continuous Quality Improvement Itu Memang Selalu Dilakukan Untuk Bisa Meningkatkan Jadi Semua Sama Kalau Kendala SDM Hampir Mungkin Kalau Di NTT Malah Lebih Parah Lagi Jadi Satu Itu Bisa Jadi Tenaga Vaksinator Bisa Jadi Tenaga Malaria Bisa Jadi Tenaga TB Yang Penting Dia Tidak Tulih Bekerja Sendirian Mungkin Itu Tambahannya Tapi Setuju Bahwa Dinas Kesehatan Dengan Target Dan Indikaturnya Harus Disosialisasikan Dan Di Informasikan Sesuai Dengan Wilayah Kerjanya Baik Terima kasih Bu Dokter Dewi Luar Biasa Jawabannya Jadi Harus Ada Denumerator Harus Ada Denumerator Sudah Jelas Saya kira Ya 90% Dari Perkiraan Kasus Berdasarkan Jumlah Penduduk Itu Yang paling Penting Jadi Definisi Personal Dari Target Capaian Itu Sangat Penting Kita Lakukan Oleh Dinas Kesehatan Baik Provinsi Maupun Kabupaten Saya kira Gitu Ya Dokter Ibu Agnes Silahkan Tak apa Ditambah Yang lain Juga Boleh Baik Barangkali Ada Bapak Ibu Yang lain Masih Ada Pemikiran Terkait Dengan Indikator Ini Untuk Target Eliminasi 2030 90% Indikasi Penurunan Eliminasi TB Dan 95% Penurunan Dari Kematian Ada Pemikiran Lagi Yang lain Kalau Nggak ada Dilanjut Aja Pak Terima kasih Pak Dokter Marwan Oke Kita lanjut ke penanyaan berikut dulu Yang Raisen Dokter Feni Maya Lestari Silahkan Terima kasih Pak Ahmad Rasim Assalamualaikum Wr Wb Saya ingin Menyampaikan Titipan dari teman-teman Di Cuskesmas Karena kami yang di lapangan ini Seringkali bertanya-tanya Bagaimana Terkait akreditasi ini Untuk program TB Penataan dokumen Urutannya itu Di Outer Ini langsung Teman-teman itu ingin Praktek yang paling Ideal itu Bagaimana Karena Teman-teman di Cuskesmas Hingga saat ini Masih Lebih suka Melihat Kejelasan Jadi seperti yang di Sembilan bab terdahulu Apabila di EP itu Diminta SK Di EP ini diminta SOP Di EP ini diminta KAK Itu ada kejelasan Namun karena Standar instrumen sekarang Tidak langsung Tertuju kepada Dokumen apa yang diminta Jadi Kita harus Menyamakan Persaksi Untuk menafsirkan Bahasa dari Setiap EP Kemudian Yang saya pelajari Di hari Senin kemarin Dari Dr. Marwan Untuk contohnya Standar 3.10 Pelayanan ke parmasian Itu meskipun Di EP pertama Diminta Formularium Namun tetap Selalu Diawali dengan SK Gitu Untuk penataan Urutan dokumennya Harus selalu Diawali dengan SK Sehingga ini Untuk program Prioritas Nasional Tidik Karena Tidik Saya lihat Lebih kompleks Daripada Pelayanan ke parmasian Apakah kita juga Menyusun Urutannya Dimulai dengan SK dulu Kemudian Setelah SK Apakah Pedoman Kemudian Ada KAK SOP Dan selanjutnya Itu bagaimana Sehingga Program Tidik dan Program Prioritas Nasional ini Terbaca sebagai Sebuah sistem Yang terlihat Di otner Kita samakan Persepsinya Begitu Baik Terima kasih Ibu Dr. Femi Bentar Pak Kasim Saya komen dulu Ya silahkan Ibu Dewi Ibu Dewi Bisa ditampilkan Ibu Yang slide Ibu pertama Tadi bagus sekali Itu lengkap Yang pertama Harus Yang Satu EP1 EP2 SK SOP SOP RDOWS Tadi ada Ibu Tampilkan Tadi Iya Ini Ini Yang dibawah Yang sudah Ya Yang ini EP1 Nah Ini kan Ada R nya Kan regulasi Jadi Kalau regulasi itu Mulai dari SK SOP Nah tadi Ada gak Ibu tampil Mungkin ini perlu Dicatat Sama orang Puskas Mas gitu Memang Memang betul Yang dibilang tadi Kita memang Tidak ada Mau minta SK nya Tidak ada Itu artinya R aja Ditentukan Jadi kita sendiri Yang Kita menjabarkannya R itu apa Berarti kalau R itu Harus ada regulasi Perlu gak Misalnya yang pedoman Gitu kan Kalau Harus pedoman Harus dibuat pedoman Kemudian SOP nya Itu udah jelas Itu Harus Kembali lagi Bu Tadi kalau ada R itu Udah Otomatis Itu dilihat Jadi Ini Tadi ada Kalau gak salah Yang itu Sebelum Ini Silahkan Silahkan Dilanjutkan Saya sedikit Pengantar Memang Memang Itu selalu Membuat Masalah Jadi pertanyaan Tidak sama Dengan yang lalu Silahkan Di komen Di komen Ibu 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 Terima kasih Dr. Marwan Ini titipan Dari Teman-temannya Ibu Dr. Feni Terkait dengan Penataan Dokumen Lebih kepada Penanggulangan TV Ata program Realitas Nasional Yang lainnya Biar Terlihat Bagus Nanti Ibu Dr. Dewi Silahkan Iya Pertama terima kasih Dr. Feni Sudah Menyampaikan Titipan Teman-temannya Jadi Ini ada Ada dua nih Pendapat Saya pribadi Dan Pendapat Mungkin nanti Dijadikan Pedoman Akreditasi Kalau pendapat Saya pribadi Regulasi Di dalam Suatu Pelaksanaan Program Kegiatan Apapun Itu saya Terpikir Paling penting Jadi karena Regulasi Itu dimanapun Menjadi Titik Langkah Awal kita Untuk mengetahui Apa yang harus Kita buat Apa yang tidak Boleh dibuat Dan apa yang Boleh dibuat Jadi Kalau saya Pribadi Regulasi Itu penting Dan harus Selalu ada Di dalam Setiap program Dan yang kedua Adalah Di dokumen Akreditasi Penyusunan Dokumen Akreditasi Yang mungkin Nanti yang akan Dikeluarkan oleh Kementerian Seandainya pun Elemen Penilaiannya Seperti ini Mungkin ada yang Tidak ada R dan sebagainya Kalau bagi saya Pribadi Saya akan tetap Mengisi Dengan Sesuatu yang Ada regulasinya Artinya apa Mungkin nanti pada saat Calon survei Surveyor melakukan Penilaian Yang monggo Yang mau Dilihat Hanya D dan D nya Misalnya Untuk EP6 Tapi kalau Misalnya Tadi ada Regulasinya Di Perpres Tadi Perpres Nomor 67 Tahun 2021 Berarti itu Menurut saya Malah jauh lebih Bagus Walaupun Surveyor nya Hanya diminta Untuk melihat D dan D nya Jadi Kalau ingin Ini kan Begini Bu Akreditasi Itu kan Sebenarnya Hanya salah satu Tahapan Untuk kita Mengetahui Apakah proses Perbaikan mutu Pelayanan dan Mutu program kita Ini sudah bagus Atau belum Jadi kayak penilaian Oh ternyata Masih nilainya Masih C Atau masih D Jadi harus Perbaikan ini Nah Untuk menuju Ke mutu Pelayanan yang Bagus Kan tidak harus Kita Menunggu Dimilai dulu Baru kemudian Kita baru Melakukan Perbaikan mutu Tapi kalau kita Ingin mutu Yang bagus Sebaiknya Memang Apa yang Harus kita Lakukan Sesuai dengan Yang diamanakan Di dalam Regulasi Itu penting Sekali Karena disitu Menjadi Panduan kita Jadi kalau kita Lihat Permentes 67 tahun 2016 Tentang penanggulan TB itu Sudah sangat Jelas sekali Kalau kita Ngikut itu Gampang Jadi harus Mulai dari Penyiapan Rencananya Kemudian Logistiknya Sampai dengan Tata lasananya Sampai dengan Perang serta Masyarakatnya Jadi kita Mempunyai Panduan Untuk Bisa Melaksanakan Program Secara Bermutuk Jadi terlepas Dari Misalnya Elemen penilaian Ini nanti Yang akan Diperiksa Hanya Deminya Tidak ada Salahnya Kalau kita Juga Memasukkan Di dokumen Itu Regulasinya Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Salahnya Justru Mungkin Kalau saya Survein Gayanya Sudah jadi Survein Kalau mungkin Saya Survein Saya malah Tambahkan Nilainya Atau mungkin Nilainya Dinaikkan Tetap Tetap Itu Menjadi Hal yang Lebih Bagus Jadi Mungkin dari Saya Kalau saya Pribadi Seperti itu Ya Pak Kasim Boleh saya Tambahkan Sedikit Ya Ya Begini Jadi Misalnya R dan D Kalau ini Kan Dicontohkan Yang EP1 Diminta R dan D Seandainya Diminta D Bisa Bisa Yang lain Kalau Kita Diminta D Tetap Kita Telusurnya Lihat dulu Regulasi Ada SK Misalnya Ada Pedoman Ada Pedoman Ada SOP Tetap Itu Kita Pakai Sebagai Telusur Tetapi Kalau Misalnya Cuma D Nya Aja Yang Kita Nilai D Itu Saja Nah Bagaimana Kalau Bermasalah Dengan SK SOP Dan Sebagainya Itu Kita Harus Mereka Harus Buat Tentukan Biasanya Mereka Sudah Buat Tetapi Kita Harus Perbaiki Tapi Tidak Ada Penilaian Itu Jangan Lupa Jadi D Nya Saja Yang Dokumen Yang Pelaksanaannya Itu Yang Kita Nilai Yang Lain Itu Kita Telusur Juga Tetapi Tidak Dinilai Kalau Ada Kekeliruan Kita Perbaiki Itu Aja Yang Supaya Nggak Bingung Ya Dalam Penilaian Kita Menilai D Bahkan Kalau Pak Cahyono Itu Lebih Ekstrim Lagi Kedengaranya Pokoknya Kalau Sudah Ada SOP Udah Betulin Aja Tapi Kalau Sepintas Kita Dengar Kayak Ekstrim Sekali Maksudnya Itu Kalau Ada SOP Ya Salah Kita Memberitahu Untuk Perbaikannya Gitu Aja Pak Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Dokter Marwan Ibu Dokter Femi Bagaimana Terkait Dengan Komentar Dari Pak Marwan Sama Ibu Dokter Dewi Ya Saya Setuju Dengan Bu Dewi Karena Apapun Kita Itu Lebih Lebih Mengutamakan Bagaimana Program Ini Berhasil Dan Juga Boleh Satu Pertanyaan Lagi Boleh Boleh Silahkan Untuk SK Kebijakan Ini Juga Jadi Pertanyaan Dari Teman Teman Boleh Satu Program Ataupun Kalau Di UKP Ada Unit Layanan Kita Menggunakan Cukup Satu Kebijakan Payung Saja Seperti Contohnya Mungkin SK Tentang Program Penanggulangan TB Begitu Saya Komentari Aja Ya Mungkin Gak Usah Ibu Semua Masalah SK Payung Itu Kira-kira Kalau Rujukannya Referensinya Hampir Sama Ya Jadikan Satu Aja Daripada Terlalu Banyak Gitu Gitu Saya Lihatkan Kadang-kadang Tapi Kalau Yang Berbeda Yang Terlalu Banyak Harus Ditulis Berbeda Jangan Tapi Kalau Yang Mirip Semua Seperti Tentang TB Ini Kan Rata-rata Rujukannya Sama Ya Udah Bikin Ska Payung Jadi Lebih Simpel Gitu Itu Aja Saya Pikir Ya Mungkin Ada Tambahan Dari Yang Lain Baik Terima kasih Dr. Marwan Terima kasih Dr. Marwan Makasih Kayung ini Sucu Pak Sama Dengan Dr. Marwan Oke Jadi Kita Juga Seperti Kalau Regulasinya Sama Saya Kira Bawa Ska Cukup Satu Untuk Beberapa Program Bisa Baik Kita Lanjut Berikut Ya Ibu Siti Nur Jena Silahkan Bu Ya Assalamualaikum Rahmatullahi Barakatum Selamat Malam Bu Dewi Terima Kasih Begitu Lengkap Sekali Saya Belajar TV Belajar TV Lengkap Sekali Yang Ibu Tampilkan Terima Kasih Banyak Ini Bu Masalah TV Saya Sejak Saya Dipuskesma Sampai Saya Pensiun Sama Gitu Aja Ya Tapi Saya Ingin Mendapat Ini Penjalan Lanjut Saya Mulai Dengan Strategi Anti Strategi Bu Disitu Ini Pertanyaan Saya Tidak Jauh Jauh Dengan Cara Pandang Bu Agnes Tadi Disini Kan Ada Penurunan Kematian Akibat TV 90% 2013 Dibanding 2016 Saya Saya Bisa Faham Berarti Kalau 2015 Dulu Ada 100 Kematian Besok Tahun 2030 Itu Tinggal 10 Kematian Itu Ya Bu Ya Oke Yang Kedua Ini Yang Mau Saya Tanyakan Yaitu Pengurangan Insiden TV Sebesar 80% Tahun 2035 Dibanding 2015 Nah Begini Bu Yang Menjadi Masalah Sekarang Adalah Penemuan Itu Masih Di bawah Target Yang Selama Ini Ditetapkan Oleh Pusat Maupun Kabupaten Kota Nah Kalau Begini Nah Yang Mau Diturunkan Itu Apanya Sedangkan Penemuannya Aja Belum Mencapai Target Nah Saya Kewatir Ya Meskipun Kita Sebenarnya Bekerja Ya Bekerja Harus Sungguh Sungguh Jangan Apa Jangan Tergantung Angka Tetapi Bagaimanapun Juga Untuk Menghitung Kinerja Kita Atau Melihat Keberhasilan Kan Tetap Memakai Angka Saya khawatir Begini ya Bu ya Kalau Dengan 80 penurunan Ini Berarti kan Dulu Ditemukan 100 Kasus Besok Tahun 2035 Tinggal 20 Kasus Gitu ya Saya Membacanya Begitu Bukan Ya Tinggal 20 Pada Tahun Saya Khawatir Penemuan 20 Ini Betul Sudah Turun Sesuai Dengan Target Tetapi Semu Karena Sesungguhnya Bukan Tb-nya Yang Hilang Tetapi Tb-nya Tidak Ditemukan Nah Ini Menurut saya Ini ada Sedikit Contradiksi Jadi Padahal Permasalahan Kita Masih Pada Penuhannya Kalau Kita Sudah Betul Menemukannya Sudah Bisa Mencapai Angka Yang Sesuai Target Nah Baru Kita Bicara Tentang Penurunannya Begitu Ya Bu Ya Satu Ya Jadi Mohon Ibu Kan Ikut Di Tingkat Internasional Kemudian Saya Sedikit Komen Tentang Penataan Dokumen Tadi Ya Penataan Dokumen Jadi Jangan Lagi Menurut Saya Tidak Jangan Berpikir Tentang EP Ya Kan Tetapi Berpikirlah Sesuatu Konsep Nah Masalah Urutan EP Itu Kan Hanya Urutan Untuk Surveyor Waktu Menilai Nah Bukan Berarti Harus Ditapa Sesuai EP1 EP2 Dan Menurut Saya Apalagi Draft 5 Bab Ini Kan Belum Final Ya Kan Apakah Betul Akan Seperti Itu Jadi Menurut Saya Teman-teman Puskesmas Itu Cukup Siapkan Saja Dokumennya Tanpa Harus Berpikir Ini EP Berapa Nah Terkait Dengan Itu Ya Saya Tanya Kepada Bu Elia Lagi Bu Dewi Menurut 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 Ibu Kita Kan Ada Penetapan Indikator Penetapan Target Kemudian Penetapan Program Nah Berdasarkan Menurut Ibu Sesungguhnya Di dalam Kita Bekerja Bukan Masalah EP Nah Gitu Ya Lebih Dulu Mana Penetapan Program Atau Kegiatan Dibanding Penetapan Indikator Dan Target Nah Ini Karena Saya Sedikit Saya Pikir-pikir Ya Kan Kalau Menurut Saya Semua Kan Berangkat Dari Masalah Kemudian Penyebab Masalah Kemudian Kita Bagaimana Memecahkan Supaya Yang Dipecahkan Adalah Penyebabnya Dalam Bentuk Program Atau Kegiatan Untuk Melihat Apakah Kegiatan Kita Sukses Atau Tidak Kita Tentukan Indikatornya Kemudian Berapa Target Pencapai Nah Sehingga Saya Ingin Itu Menurut Saya Tapi Sekarang Saya Lihat Banyak Pembicara Yang Seakan-akan Indikator Ada Di Depan Program Ada Di Belakang Bagaimana Menurut Dewi Terima kasih Mungkin Itu Pertanyaan Saya Selamat Malam Terima kasih Ibu Dokter Ibu Dokter Ibu Siti Nurzenab Ini Luar Biasa Pengelamannya Juga Luar Biasa Udah Penseun Tapi Masih Memikirkan Tentang TB Juga Ada Dua Hal Yang Saya Catat Terkait Dengan Target Tadi Yang Menjadi Persoalan Kita Permasalahan Kita Penemuan Kasus TB Itu Masih Sangat Belum Mencapai Target Baik Nasional Maupun Provinsi Dan Kabupaten Ketika Kita Menentukan Target 85 90 95 Itu Memang Belum Terlalu Rasional Kalau Yang Dapat Tadi Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Pengalaman Ibu Dokter Dewi Ditanya Ini Masukan Indikator Kemudian Target Dan Program Itu Mana Didahulukan Menurut Ibu Dokter Tadi Ditentukan Programnya Baru Indikatornya Silahkan Bu Baik Terima Kasih Pertanyaannya Hebat Terima Kasih Ibu Siti Nur Jadi Setuju Sekali Ibu Penemuan Kasusnya Itu Target Penemuan Kasus Pencapaian Target Penemuan Kasus Memang Masih Sayangat Rendah Jadi Pertama Kita Tidak Akan Bisa Memobati Kalau Kita Belum Menemukan Kasus Itu Yang Jelas Seperti Itu Jadi Harus Ditemukan Dulu Kasus Jadi Kalau Kita Mau N TB B Atau Eliminasi TB Pertama Harus Kita Pastikan Bahwa Kita Sudah Menemukan Kasus Sebanyak Banyaknya Yang Sesuai Dengan Perkiraan Yang Akan Kita Bisa Dapat Di Wilayah Tersebut Kalau Itu Belum Bisa Dapat Bu Berarti Nanti Yang Capaian Yang Lainnya Masih False Atau Talsu Artinya Seperti Tadi Ibu Bilang Bahwa Oh Ya Sudah Menurun Tapi Misalnya Yang Datang Ke Puskesmas Biasanya 100 Kemudian Di Tahun Depan Atau Dua Tahun Lagi Tinggal 20 Oh Sudah Sukses Ini Saya Belum Tentu Seperti Itu Jadi Satu Indikator Dengan Indikator Lain Tidak Bisa Dilepaskan Mereka Harus Saling Menguatkan Oh Ya Betul Berarti Penemuan Kasusnya Sudah Bagus Notifikasi Kasusnya Sudah Bagus Nah Sekarang Tinggal Bener Bukannya Hanya Satu Oh Kemudian Nanti Dari Suspek 100 Ternyata Memang Sudah Tidak Ada Lagi Nah Itu Berarti Ada Peningkatan Mutu Jadi Kita Tidak Bisa Melepaskan Target Untuk MTB Untuk Bisa Menurunkan Kasus Insiden Kasus Maupun Kematian Di 2030 Yang Sebelumnya 2035 Kalau Saya Tidak Salah Itu Tanpa Dimulai Dari Pencapaian Target Indikator Yang Terutama Penemuan Kasus Jadi Sehingga Tidak Ada Lagi Kasus Yang Tersembunyi Atau Yang Tidak Terekod Ataupun Tidak Ternotifikasi Jadi Memang Harus Seperti Itu Maksudnya Kita Tidak Tidak Bisa Langsung Target Itu Bisa Tercapai Kalau Tidak Dimulai Dengan Target Indikator Penemuan Kasus Nah Kenapa Kita Menaruh Angka Seperti Itu Pertama Kita Ikut Komitmen Global Ya Kayak Sekarang Ini Ada KTTG 20 Ya Mau Tidak Mau Indonesia Menjadi Salah Satu Warga Dari Dunia Ini Yang Ikut Berkomitmen Untuk NTB Makanya Di Indonesia Dijabarkan Eliminasi TB Di Tahun 2030 Karena Memang Demikian Komitmen Kita Mau Tidak Mau Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Tingkat Provinsi Maupun Daerah Juga Akan Menjabarkannya Seperti Itu Yang 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 Pengelola Tidak Harus Dikelolas Salah Bermutu Oleh Sebelum itu Makanya Ada SPM Sudah Dimasukkan Kemudian Ada Diakreditasi Ini Akan Dimilai Diakreditasi Pun Itu Ada Dua Di Dua Bap Itu Sehingga Benar-benar Pemerintah Mengharapkan Untuk Program Prioritas Ini Sehingga Kita Bisa Menyelamatkan Muka Indonesia Juga Di Hadapan Dunia Karena Indonesia Menjadi Negara Yang Tertinggi Juga Sebagai Penyumbang TV Yang Yang Kedua Mana Lebih Lalu Ini Kata Target Dengan Program Kalau Saya Itu Jawabnya Kayak Telur Dengan Ayam Minta Maaf Soalnya Ini Masalahnya Bukan Program Baru Jadi Sudah Ada Program Sebelumnya Dimana Kita Kita Tahu Bahwa Di Program Yang Kita Jalankan Itu Ada Indikatornya Dan Dalam Siklus PDSA Kita Tahu Indikator Ini Belum Mencapai Target Jadi Itu Harus Dianalisa Kenapa Tidak Mencapai Target Masalahnya Dimana Penyebabnya Apa Nah Baru Kemudian Kita Harus Bisa Menindak RATL Dengan Menentukan Kita Mau Target Mau Turun Berapa Kalau Misalnya Mau Turun Oke Tahun Lalu Belum Dapet Misalnya Misalnya Seperti Itu Atau Misalnya Kita S90 Terlalu Tinggi Kita Tetapkan 80 Bagaimana Cara Kita Mencapai 80 Makanya Direncanakan Kegiatan Kegiatan Yang Menunjang Untuk Kita Dapat Angka Itu Jadi Saya Berfikir Nya Apa Namanya Karena Ini Program Yang Sudah Dijalankan Kita Bisa Melihat Capa Target Itu Kita Sudah Mencapai Atau Tidak Walahan Atau Tidak Mungkin Terlalu Tinggi Atau Tidak Baru Kemudian Ditentukan Oh Ya Tahun Depan Kayaknya Kita Kalau Misalnya Tahun Ini Kita Target 60 Ternyata Kita Dapat 70 Tahun Depan Kita Harus Naikkan Jadi 80 Misalnya Atau Jadi 90 Jadi Mungkin Kayak Kayak Ayam Jangan Telur Ya Tapi Boleh Juga Dengan Program Ya Dulu Baru Ditetapkan Target Mungkin Seperti Itu Dapat Saya Mungkin Salah Bukan Program Dengan Target Tapi Program Dengan Indikator Jadi Mohon Maaf Bukan Kalau Itu Jadi Bukan Program Dengan Indikator Yang Saya Maksud Mohon Maaf Bukan Target Ya Ya Harus Ada Programnya Dulu Dari Programnya Dulu Dari Indikator Tapi Jadi Programnya Sudah Kita Sudah Tahu Indikator Ya Jadikan Program Dulu Indikator Ya Sama Dengan Pemikiran Saya Makasih Banyak Ibu Ibu Siti Nur Zenab Luar Biasa Ini Bapak Ibu Ini Di Kolom Cek Banyak Sekali Ini Pemikiran Atau Yang Disampaikan Terkait Dengan Target Tadi Ini Dari Pak Suparno Kalau Bisa Kita Simulasikan Apakah Seperti Ini Kira-kira Di Suatu Wilayah TP Positif 10 Orang Jadi Diperkirakan Ada 100 Orang Yang Terkena TB Jadi Untuk 90% Adalah Dari Yang 100 Itu Mengenai Siapa Yang Menemukan Betul Sekali Lintas Sektor Dan Lintas Program Serta Masyarakat Sangat Diperlukan Tingkat Lain Sama-sama Berkontikmen Untuk Penanggulangan Program TB Ini Saya Kira Pemikirannya Saja Masukan Dari Pak Suparno Luar Biasa Juga Kemudian Ini Dari Sudah Tadi Kemudian Oh ya Maaf Ini Nambah Lagi Nih Ijin Share Terkait Akreditasi FKTP Target 90% Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitive Obat SO Ini Tercantum Di Aplikasi Indikator Nasional Mutu Artinya Capaian Indikator Di INM Lebih Fokus Ke Kualitas Tentunya Sudah Melalui Capaian Temuan Kasus Baru TB Atau Ada Apa Bukat ini Bu Atau Gimana Bu Dewi Ya Baik Pak Jadi Betul Sekali Bahwa Di Indikator Nasional Mutu Kan Yang Dinilai Adalah Pengukuran Indikator Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus TB Sensitive Obat Kita Kan Tahu Sebenarnya Beban Masalah Program TB Ini Kan Tidak Hanya Sensitive Obat Ada Yang Resisten Obat Tapi Di Indikator Nasional Mutu Kita Hanya Diminta Dulu Untuk Yang Sensitive Obat Artinya Kita Masih Diringankan Itu Walaupun Sebenarnya Di dalam Pelaksanaannya Kita Tidak Boleh Meninggalkan Yang Resisten Obat Juga Jadi Dua-duanya Harus Dilakukan Penanganan Kemudian Ya betul Bahwa Di dalam Indikator Nasional Mutu Itu Memfokuskan Pada Kualitas Jadi Bagaimana Kita Memastikan Bahwa Semua Orang Yang Sudah Ditemukan Itu Diobati Kemudian Berhasil Sembuh Atau Berhasil Karena Kalau Kita Menemukan Kita Tidak Ngobati Itu Namanya Kita Juga Jahat Karena Kita Hanya Menemukan Saja Kita Tidak Ngobatin Makanya Semboyanya Tos Temukan Obati Sampai Sembuh Jadi Itu Wajib Hukumnya Mending Kita Tidak Usah Menemukan Kalau Kita Tidak Mau Ngobatin Nah Ngobatin Kita Harus Sampai Sembuh Kalau Ngobatin Hanya Separuh Setengah Setengah Atau Tidak Teratur Justru Nanti Akan Jadi Resisten Obat Jadi Kita Tambah Berdosa Lagi Kita Tambah Jahat Lagi Oleh Sebab Itu Di Indikator Nasional Itu Kita Diberi Penekanan Bahwa Minimal 90% Itu Berhasilan Pengobatan Pada Kasus Kasus Sensitif Obat Itu Baru Sensitif Jadi Mudah-mudahan Saja Dengan Sensitif Obat Itu Bisa Sembuh 90% Minimal Kalau Bisa 100% Dari Yang Kita Tangani Mudah-mudahan Tidak Ada Yang Resisten Obat Tidak Akan Muncul Resisten Obat Kasus Resisten Obat Itu Jadi Itulah Makanya Tadi Kalau Menurut Pemikiran Saya Akreditasi Ini Hanya Satu Titik Tetapi Yang Paling Penting Adalah Konsep Dalam Pemikiran Kita Bahwa Kita Harus Memperhatikan Dan Meningkatkan Benar-benar Mutu Pengelolaan Program Tuberkulosis Ini Sebagai Salah Satu Program Prioritas Nasional Dengan Standar Regulasi Yang Sudah Ditentukan Tidak Melenceng Dari Situ Kalau Kita Mengikuti Regulasi Yang Sudah Ditentukan Saya Yakin Bisa Dicapai Walaupun Perlu Usaha Keras Tapi Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Yang Mustahil Sedikit Demisiket Pasti Akan Penemuan Penderita Kemudian Angka Keberhasilan Kemudian Angka Kesembuhan Jadi Itu Makanya Perlu Ada Prioritas Nasional Hanya Lima Saja Yaitu Santing Kika Kemudian Imunisasi TB Dan Terakhir PTM Nanti KKT Ada Juga Apa 6 KKT Oh Itu Ada Indikator Nasional Mutu Pak Oh Tadi Apa PTM Oh Sebagai Intermezzo Tadi Indonesia Nomor Urut Keberapa TB Setelah India Setelah India Jadi Nomor Berapa Nomor 2 Nomor 2 Berarti Dalam Hal TB Hal Indonesia Berprestasi Ya Gitu Ya Untuk Pencapaian TB Ada Prestasi Gitu Ya Daripada Tidak Punya Prestasi Bola TB Jadi Sampai Ya Oke Silahkan Dilanjut Pak Baik Ini Masih Terkait Dengan Ini Bu Peran Serta Juga Luar Biasa Dari Pak Robertus Di Antaranya Anggaran Dalam Penanggulangan TB Upaya Preventi Promotif Dalam Penanggulangan TB Ini Pengaruh Budaya Ini Kebiasaan Daya Minum Alkohol Menggunakan Satu Gelas Dalam Setiap Hajatan Ini Mesti Ditekan Ini Bu Ada Tentanya Apa Ini Tata Laksana Dalam Promkes Ini Perlu Sekali Ini Bu Ada Komentar Ini Bu Ya Kalau Mau Minum Bawa Gelas Sendiri Sendiri Satu Gelas Rame Rame Baik Ini Juga Masih Terkait Dengan Target Yang Tadi Ada Tadi Pembicaraan Terkait Dengan Penempatan TB PPN Pada UKP Apa UKM Ada Dari Ibu Emerentiana Ini Kegiatan UKM Esensial Dan Pengembangan Boleh Berjalan Bagus Tapi Kendala Selama Ini Yang Terjadi Adalah Puskesmas Itu Sendiri Belum Memahami Tahapan Siklus Manajemen Mulai Dari Tahapan Evaluasi Kinerja Sampai Pada Bagaimana Akan Menghasilkan RUK Nah Oleh Karena Itu Ijin Saran Agar Dalam Sesi Diskusi Materi Dasar Berikutnya Adalah Masukkan Satu Materi Terkait Tahapan Kegiatan Siklus Menajemen Buskesmas Ini Pak Marwang Ini Luar Biasa Ini Pemikirannya Penguatan MP Iya Betul Ya Di bab Sandar 1 KMP Perencanaan Puskesmas Kalau saya tidak Salah MP Itu Puskesmas Ini Pemikirannya Lagi Bu Iya Iya Karena Ya baik Mungkin saya Tambahkan Memang Selama ini Kendalaan Puskesmas Itu Adalah Bagaimana Mereka Tidak Tau Dari Cara Menyusun RUK Ya Dari Tahapan Evaluasi Sampai Dengan Menghasilkan RUK Itu Sendiri Mereka Tidak Tau Nah Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Ini Juga Ada Kaitan Erat Dengan Elemen Demi Elemen Itu Ada Dokumen Terkait RUK Maupun RPK Nah Ini Ada Kaitan Erat Sehingga Bagaimana Mengimplementasikan Itu Sebagai Rekam Implementasi Itu Kenalannya Itu Pak Ibu Saat Ini Memang Teman-teman Tidak Tahu Cara Menyusun RUK Itu Sendiri Dari Tahapan Itu Tahapan Demi Tahapan Itu Memang Sampai Menghasilkan RUK Itu Sendiri Memang Saat Ini Memang Menjadi Kendala Besar Yang Terjadi Di Puskesmas Mungkin Ini Masukan Dari Kami Bahwa Mungkin Kedepannya Itu Perlulah Ada Pembekalan Atau Penyegaran Terkait Tahapan Kegiatan Siklus Manajemen Ini Dimana Dalam Rujukan Itu Nombor 44 2016 Terkait Manajemen Puskesmas Itu Sendiri Mungkin Lebih Dipertajamkan Lagi Karena Ini Adalah Salah Satu Poin Penting Atau Kata Kuncinya Itu Adalah Di Admin Itu Sendiri Sehingga Dengan Dari Manajemen Itu Sendiri Sudah Bagus Berarti Otomatis Program Program UKM Esensial Malah Pengambangan Itu Pasti Akan Bagus Kalau Sistem Manajemen Itu Bagus Baik Mungkin Itu Saja Tambahan Dari Saya Terima kasih Banyak Ini Menjadi PR Buat Kita Semua Terutama Ini Penggagak Dikusi Ya Ya Sekiranya Saya Bicara Sebentar Ya Mungkin Apa Ibu Dewi Mungkin Bisa Nanti Suatu Saat Yang Aplikatif Membuatnya Itu Jadi Kayaknya Ibu Dewi Ini Ahlinya Bagaimana Cara Membuatnya Jadi Pratek Aja Jadi Aplikatif Tidak Terlalu Teoritis Mencontoh Suatu Kasus Apa Yang Dibuat RUK Semuanya Sampai Selesai Jadi Contoh Ini Aja Kasus Jadi Diskusikan Seperti Kita Berbicara Diskusi SOP Kemaren Jadi Pertama Teorinya Kemudian Kita Kita Praktik Bagaimana Menilai Sop Ini Juga Bagaimana Membuat RUK Itu Itu Aja Karena Mungkin Agak Masih Sebagian Yang bukan Admin Agak Bingung Juga Betul Juga Yang Dibilang Ibu Emerentiana Jadi Nanti Silahkan Bu Di Ini Kan Mungkin Siapa Atau Yang lain Yang ada Boleh Juga Atau Ibu Jadi Nanti Menyusun RUK Sampai Jadi Sampai Jadi Ini Ibu Ingat Ibu Emerentiana Ibu Agnes Linda Yang Mau Memberikan Contoh Membuatnya Sampai Selesai Bagus Tolong Direncanakan Kalau Boleh Hari Jumat Atau Senin Depan Pak Kita Cari Yang Belum Ada Jadwal Kita Jadwal Silahkan Nanti Tidak Masalah Izin Pak Mungkin Jangan Jumat 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 Dalam Perjalanan Ya Tidak Buka Kapan Yang Bisa Soalnya Senin Boleh Terima 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 Langsung Dan Sudah Diberikan Jawaban Termasuk Saya Siap 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 Terima 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 Kita Juga Elek Terlalu Peninggaran Baik Ada Kesempatan Lagi Kita Berikan Pada Ibu Nur Alfifah Silahkan Bu Terima Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Sebelumnya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Paparan Dari Ibu Dokter Elia Dewi Sangat Luar Biasa Beserta Penjelasannya Saya Sepertinya Sedang Menyimak Seminar Nasional Terima Kasih Manya Bu Dokter Internasional Bukan Nasional Lagi Saya Sering Chat Sama Belio Dan Baru Kali Ini Sempat Berbicara Langsung Dengan Ibu Dokter Elia Dewi Yang Ingin Saya Tanyakan Bu Dokter Ini Masalah Indikator Kinerja Saya Seorang Admin Saya Biasanya Melihat Itu Di Target Indikator Kinerja Kami Mengambilnya Dari Indikator Yang Ada Di PKP Penilaian Kinerja Puskesmas Yang Tari Dipaparkan Ibu-Ibu Sangat Lengkap Yang 8 Item Yang Mungkin Diturunkan Dari Permenkes 67 Tentang TB Kira-kira Masukannya Apakah Karena Misalnya Kami Dari Dinas Kesehatan Yang Biasanya Terlebih Dahulu Membuat SK Indikator Kinerja Yang Dibagikan Ke Puskesmas Tapi Kami Biasa Memasukkan Yang Ada Di Dalam PKP Itu Kalau Saya Lihat Di Sini Yang Di 2021 Untuk TB Ada 4 Item Sebenarnya Masuk Di 8 Item Tadi Cuma Ada Dari 8 Item Itu Yang Tidak Dimasukkan Di PKP Saya Kurang Tau Apakah Format PKP Ini Berlaku Selur Indonesia Ataukah Hanya Kami Yang Modelnya Seperti Ini Kebetulan Di Sulsel Itu Dari Dinkes Provinsi Ada Empat Yaitu Penemuan Suspek TB Penemuan Semua Jenis Penderita TB Kemudian Penderita TB Yang Diobati Sesuai Standar Dan Yang Keempat Penderita TB Yang Dinyatakan Sembuh Pengobatan Jadi Hanya Itu Yang Empat Yang Masuk Di Indikator Kinerja Puskesmas Mungkin Ini Juga Yang Menjadi Pertanyaan Biasa Teman-teman UKM Di Puskesmas Sepertinya Mereka Membuat Dua Kali Telah Apalagi Namanya Laporan Kinerja Karena Setiap Tahun Kan Diminta Laporan PKP Mungkin Dari Program Juga Diminta Laporannya Tetapi Berbeda Dengan Indikator Tidak Selengkap Yang Kami Buat Mungkin Yang Di Admin Karena Memang Terus Terus Saya Baru Tahu Kalau Ternyata Misalnya Di setiap Program Itu Ternyata Lebih Lengkap Ada Tari Delapan Item Apakah Sebaiknya Nanti Kalau Kami Dinkes Membuat SK Indikator Masih Diserahkan Ke Masih Program Saja Indikator Apa Yang Mau Dimasukkan Karena Selama Ini Kami Berdasar Di Indikator Dalam PKP Itu Saja Mungkin Mohon Masukannya Untuk Perbaikan Kami Kedepannya Terima Kasih Dokter Dari Bisa Langsung Memberikan Tangkapan Silahkan Baik Terima Kasih Buna Rafifah Tadi Terlalu Berlebihan Memuci Tapi Terima Kasih Saya Masih Belajar Terus Belajar Sampai Akhir Hayat Baik Terkait Dengan Indikator Jadi Kita Kembalikan Lagi Seperti Tadi Saya Sampaikan Pertama Acuan Kita Adalah Regulasi Nasional Regulasi Nasional Itu Akan Diturunkan Atau Dijabarkan Di Tingkat Provinsi Kemudian Provinsi Akan Menjabarkannya Di Tingkat Kabupaten Kabupaten Akan Menjabarkannya Di Tingkat Puskesmas Jadi Sering Kali Dari Seluruh Indikator Yang Ada Itu Tidak Diambil Semua Mungkin Mereka Merasa Seperti Tadi Disampaikan Bahwa Oh Mungkin Indikator Ini Yang Memang Masih Perlu Ditingkatkan Dan Sebagainya Kemudian Provinsi Menurunkan Indikatornya Mungkin Tidak Semuanya Kemudian Kabupaten Juga Demikian Nah Sebenarnya Kalau Menjadi Program Prioritas Nasional Seharusnya Semua Indikator Yang Memang Berhubungan Dengan Keberhasilan Program TV Itu Harus Dijabarkan Dari Tingkat Nasional Sampai Dengan Tingkat Puskesmas Atau Tingkat Paling Bawah Dan Ditingkat Daerah Pun Sebaiknya Atau Seharusnya Bukan Sebaiknya Seharusnya Itu Menjadi Program Menjadi Indikator Yang Ada Di RPJMD Daerah Jadi Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Itu Harus Dituangkan Juga Artinya Apa Bahwa Daerah Berkomitmen Untuk Bisa Menanggulangi Program TV Ini Dengan Pencapaian Indikator Indikator Nah Itulah Nanti Yang Akan Dijabarkan Keseluruh Puskesmas Untuk Menjadi Acuman Puskesmas Untuk Melaksanakan Kegiatannya Dan Menilai Kegiatannya Jadi Memang Tergantung Kepada Daerahnya Kabupaten Bisa Mengambil Seluruh Atau Kabupaten Hanya Mengambil Sebagian Tetapi Indikator Nasional Yang Dituangkan Di Dalam Permentes Itu Sebenarnya Sudah Menjadi Indikator Yang Menjadi Indikator Yang Mereka Nilai Setiap Periode Untuk Melihat Apakah Mereka Akan Bisa Mencapai Ntb Tadi Eliminasi Tb Di 2030 Misalnya Tadi Suspek Tb Jumlah Penderita Tb Kemudian Yang Diobati Ini Misalnya Ada Yang Kasus RO Atau SO Itu Harus Dijelaskan Juga Kalau Menurut Saya Di PKP Di Penilaian Kini Cepuskesmas Itu Semua Indikator Yang Memang Ditetapkan Yang Tadi Sudah Ditetapkan Melalui SK Itu Yang Harus Dimasukkan Di PKP Dan Bagaimana Menetapkan SK Pendetapan Indikatornya Berdasarkan Atau Mengacu Kepada Itu Tadi Regulasi Nasional Mungkin Ada Kebijakan Provinsi Mungkin Ada Kebijakan Daerah Jadi Misalnya Ada Untuk Satu TB Hanya Angka Kesembuhan Saja Silahkan Kalau Memang Itu Dari Daerah Hanya Meminta Angka Kesembuhannya Tapi Untuk Mencapai Angka Kesembuhan Sebenarnya Masih Banyak Indikator Lain Yang Harus Dicapai Tetapi Untuk Menilai Angka Kesembuhan Saja Yang Harus Ditampilkan Atau Harus Dimilai Jadi Itu Sangat Sangat Bergantung Kepada Daerah Tapi Sebaiknya Kalau Menurut Saya Apa Yang Indikator Yang Sudah Diarahkan Dari Nasional Untuk Mencapai Eliminasi TB Itu Itu Bisa Dipertimbangkan Untuk Menjadi Indikator Yang Bisa Dicapai Di Puskesmas Memang Akan Ada Banyak Kesulitan Juga Seperti Angka Penemuan Cakupan Penemuan Kasus Saja Belum Belum Baik Kita Mau Disuruh Lagi Untuk Pengobatan Yang RO Misalnya Ya Bukuman Nah Jadi Dua-duanya Tetap Ada Pentingnya Jadi Tergantung Nanti Dari Kabupatenya Mengamanatkan Indikator Apa Yang Akan Dipakai Untuk Pelayanan Di Puskesmas Dan Itu Yang Akan Dituangkan Di SK Puskesmas Dan Di Dalam PKP Mungkin Itu Seja Pak Ahmad Baik Terima Kasih Ya Bu Ibu Nur Afifa Bagaimana Ada tanggapan Lagi Terkait Sudah cukup Terima kasih Banyak Izin Pak Ahmad Ya Di Tengah-tengah Kita Ada Ibu El Sembiring Ini Juga Yang Biasa Ngurusin TV Sebelumnya Mungkin Kita Kasih Kesempatan Dulu Boleh Pak Silahkan Ya Silahkan Pak El Sembiring Silahkan Ibu El Sembiring Oh Ibu Maaf Ibu El Sembiring Ibu El Sembiring Masih Udah cukup Pak Udah cukup Udah cukup Benar Bu Nggak nyesel Nanti Enggak Oke Terima kasih Pak Silahkan Dilanjut Makasih Oke Bapak Ibu Yang saya Hormati Masih ada Yang mau Raise hand Kita masih Punya waktu Sekitar Dua puluhan menit Oh maaf Sepuluh menit Lagi Masih ada Yang mau Raise hand Oke Jika tidak Ini saya mau Bacakan lagi Satu dari Ibu Kamaria Ini luar biasa Maksudannya juga Dari kolom Z ini Ibu Kamaria Tadi menyampaikan Menulisnya seperti ini Luar biasa Bu Dewi Materinya sangat Bagus Dan mudah Dipahami Ijin usul Jangan hanya TB Kalau boleh Stunting Aki AKB Dan PTM Juga Seperti ini Maksudnya materinya Rinci seperti ini Barangkali ya Agar kami Calon surveyor Yang bukan pendamping Bisa lebih cepat Paham Ini terima kasih Ini Pak Dr. Marwan Dan teman-teman yang lain Ini juga Menjadi Kita ya Setuju Pak Setuju saya Iya Rinci sekali Jarang buat Yang di lingkup surveyor Aja Tidak begini Bikin ya Pak Makanya saya salut Sama Ibu Ibu Saya berusaha Untuk Menyajikannya Berkonsep Jadi Saya ingin Teman-teman kita Karena lebih mudah Memahami program Kalau kita Menggunakan Jadi Itu berlaku Untuk nanti Stunting Juga hampir sama Hanya perbedaannya Pada di indikator Kemudian Di dokumen Atau regulasi Jadi kalau konsepnya Satu sudah Dapat Konsep untuk Yang lainnya Itu tampang Tinggal regulasinya Menyesuaikan Indikatornya Menyesuaikan Itu saja Jadi Sebenarnya Sudah Satu sudah Mewakili Yang Yang lainnya Tapi Kita tidak perlu Menghafal Tetapi Yang perlu Dipahami Berdasarkan Konsep Itu saja Yang saya bisa tangkap Yang jelas Pak Keseriusannya Yang bisa kita lihat Disitu ada Keseriusan Membuat Dpt-nya itu Itu kan bukan Main-main Membuat itu Itu kan bisa Kita menilai Oke Untuk lain kali Bagus juga Apalagi Kalau Ibu Banyak Ibu Dwi Bisa Kasih Kasih semua Sebenarnya Sebagai Kepala Dinas Pak Saya yakin Teman-teman Yang lain Itu Punya prinsip Tahu sedikit Dari hal-hal Yang banyak Kalau teman-teman Ditingkat Eselon 4 Eselon 3 Itu kan Tahu banyak Dari hal-hal Yang sedikit Jadi Mudah-mudahan Nanti Karena Yang paling Yang paling Memakan ratu Adalah Menyiapkan Powerpoint-nya Supaya mudah Dimengerti Dan Konsepnya Mengalir Jadi Saya bersedia Tapi nanti Waktunya Untuk yang lain Jadi Bu Agnes Tapi Kalau ada Teman-teman lain Juga Yang ada Lebih bagus Lagi Saya bersedia Pak Saya yang lainnya Masih malu-malu Gantian Pak Gantian Harusnya gantian Kan Iya Bu Dr. Dewi Ini ada satu pertanyaan Ini Dari Ibu Surianti Mohon izin bertanya Apakah ada Kendala Krusial Yang dihadapi Ibu Dewi Dalam penanganan TV di tempatnya Ini luar biasa Selamat Dikanya Baik Terima kasih Ini saya pengalaman Waktu saya Kepala Puskesmas Di tahun 95 Yang TV Dotsnya Pertama kali Diimplementasikan Dan Puskesmas Saya menjadi Puskesmas Model Jadi Kuncinya Kuncinya Pertama adalah Tim Jadi Tim itu Harus terlatih Jadi Tim Pasti akan dilatih Jadi Kalau sudah ada timnya Mungkin Dinas Kesehatan Ataupun Mungkin Provinsi Akan melatih Mereka Jadi Tim yang terlatih Kemudian Yang kedua Adalah Supervisi Artinya Itu tadi Penilaian Capaian Indikator Dan Target Kinerja Setiap Triwulan Itu Harus Dimilai Betul Jadi Dulu Waktu 95 Belum ada Powerpoint Belum ada Laptop Eh Belum ada Infocus Jadi Kami masih pakai Overhead Itu Yang pakai Plastik Itu Ya Transparan Jadi Setiap Tiga Bulan Itu Benar-benar Indikator Dan target Kinerjanya Harus Dievaluasi Kemudian Dicari Penyebabnya Dimana Permasalahannya Dimana Terus RTA nya Seperti apa Untuk Tiga Bulan Kedepan Terus Yang ketiga Adalah Pelibatan Lintas Sektor Karena Pelibatan Lintas Sektor Itu Saya Dengan Sangat Yakin Bisa Menyampaikan Bahwa Kita Ulangi Tidik Kalau Kita Hanya Bekerja Orang Kesehatan Sendiri Itu Sudah Pasti Itu Jadi Pelibatan Lintas Sektor Nah Kalau Soal Anggaran Itu Adalah Kebijakan Tergantung Dari Kepala Puskesmas Tahu Mana Yang Prioritas Dan Mana Yang Tidak Prioritas Artinya Begini Ada Kegiatan Yang Harus Dibiayai Tapi Ada Kegiatan Yang Bisa Dilakukan Tanpa Biaya Kalau Yang Harus Dibiayai Dan Itu Prioritas Maka Kepala Puskesmas Wajib Memberikan Alokasi Karena Yang Menentukan Besar Kecilnya Uang Di Puskesmas Itu Kepalanya Kepala Yang Di Situ Jadi Kepala Puskesmas Kepemimpinan Dan Pemahaman Kepala Puskesmas Wajib Tahu Program Ini Prioritas Dan Apa Saja Kegiatan Program Yang Harus Dilakukan Kemudian Mengikuti Regulasi Itu Jadi Buku Berdomanya Buku Panduannya Cara Mengisi Cara SOP Apa Semua Pokoknya Mengikuti Itu Jadi Yang Paling Kendala Kalau Menurut Saya Hanya Di Memilih Petugasnya Karena Mereka Mempunyai Ketakutan Kalau Saya Menjadi Pengelola TB Nanti Saya Ketularan TB Karena Dia Setiap Hari Setiap Hari Mungkin Dulu Ada Hari TB Hari Pengambilan Obat Hari Hari Rabu Jadi Takutnya Tapi Alhamdulillah Waktu itu Pengelola TB Saya Sudah 10 Tahun Sampai Dengan Saya Pindah Ke Dinas Kesehatan Saya Tanya Kamu Kena TB Jadi Tergantung Dari Bagaimana Kita Melakukan Jarak Jadi Sebenarnya COVID Ini Kita Sudah Belajar Dari TB Menjaga Jarak Menjaga Jarak Supaya Tidak Terlalu Dekat Dengan Pasien TB Kemudian Arah Kipas Anginya Seperti Apa Supaya Kumanya Tidak Terarah Kita Jadi Kalau Menurut Saya Kendala Utamanya Adalah Menghilangkan Stigma Di Masyarakat Jadi Di Penemuan Kasus Itu Karena Tidak Semua Orang Datang Suka Rela Datang Untuk Periksa Jadi Disitulah Keterlibatan Semua Pihak Dari Mulai Pak Cama Kepala Desa Kemudian PMO Dan PMO Itu Sangat Penting Itu Akan Menentukan Keberhasilan Saya Saya Yakin Itu Bukan Hal Yang Mustahil Dan Bisa Dan Saya Melihat Ada Perkembangan Yang Baik Di Puskes Mas Nangaroro Waktu Itu Setelah Ada Kadar Jadi Pernah Suatu Hari Ibu Kapus Mungkin Ada Di Sini Mungkin Saya Ajak Menjadi Calon Surveyor Jadi Kadarnya Mengangkut Ini Terduga Suspektivi Dengan Kendaraan Umum Jadi Kita Kira Itu Ada Demo Ternyata Mereka Membawa Suspektivi Di Satu Jadi Menurut Saya Tidak Ada Hal Yang Berat Kalau Kita Bekerja Bersama Sama Mungkin Itu Seja Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ini Waktu Kita Tinggal 2 Menuju Ke Pukul 10 Kalau Di NTT Kalau Di Barat Baru Pukul 9 9 Malam Kalau Di Timur Sudah Sampai 11 Malam Saya Kira Cukup Sebelum Ditutup Izin Sedikit Masalah Tadi Maaf Ya Mungkin Untuk Pengetahuan Kita Bersama Masalah Infocus Infocus Itu Adalah Suatu Merek Sama Kita Menyebutkan Adol Namanya Multimedia Player Istilahnya Itu Memang Kita Sering Salah Sebut Untuk Ini Supaya Kita Jangan Menyebutkan Nama Merek Dagang Itu Oke Silahkan Pak Kasim Sama Dengan Aqua Pak Ya Minum Aqua Sama 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 Pak Baik Terima Kasih Pak Dutup Marwan Koreksinya Bapak Ibu Yang Sehormati Sebagai Moderator Pada Malam Hari Ini Sebelum Saya Serahkan Kepada MC Ibu Dutup Dewi Barengkali Ada Close Statement Atau Apa ya Penguatan Terakhir Buat kita Terkait TV Silahkan Baik Terima kasih Kalau untuk TV Dan akreditasi Terutama Mungkin Kalau saya Hanya Berpesan Saja Bahwa Akreditasi Itu Hanya Satu Titik Dari Satu Proses Peningkatan Mutu Atau Ya Peningkatan Mutu Pelayanan Jadi Yang Yang Harus Dipegang Adalah Peningkatan Mutu Pelayanannya Jadi Bukan Karena Akreditasi Kemudian Baru Siap Dokumen Dan Sebagian Tapi Begitu Kita Mengelola Suatu Program Apapun Itu Program Harus Mengetahui Regulasinya Apa Kemudian Bagaimana Menjalankannya Dan Harus Secara Kontinu Atau Berkala Melakukan Analisa Pencapaian Mutunya Kita Selalu Menjadi Lebih Baik Lagi Lebih Baik Lagi Lebih Baik Lagi Dan Mungkin Untuk Teman-teman Yang Punya Ilmu Apapun Ilmunya Yang Sedikit Pun Kalau Bisa Dibagilah Karena Kita Itu Kalau Menurut Saya Ilmu Yang Ada Di Kepala Kita Ini Hanya Bisa Berfungsi Kalau Kita Masih Hidup Kalau Kita Sudah Hidup Ini Hanya Jadi Makanan Hewan Di Dalam Tanah Jadi Mumpung Kita Hidup Sebagai Tanda Syukur Sekecil Apapun Kita Bagikan Ke Orang Orang Supaya Orang Orang Juga Bisa Sejahtera Mungkin Hanya Sekecil Tapi Bisa Memang Terima Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Bu Saya Pikir Ada Hadiah Dari Dewi Mengirimi Peserta Atau Bat Ibu Terima Kasih Ya Internet Lagi Tidak Bagus Tempat Saya Pak Marwan Kayaknya Tadi Ada Mau Disampaikan Lagi Pak Tidak Cukup Pak Saya Sependapat Yang Dibilang Ibu Dewi Tadi Kalau Sudah Mati Tidak Ada Yang Bisa Dinikan Ya